Dibandingkan sebelumnya, vitalitas asli Long Chen sekarang jauh lebih kuat. Kekuatan yang bisa dia kendalikan juga jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dulu ketika dia mengolah segel penutup surga Kaisar Emas, Long Chen tidak terlalu mengenalnya. Namun, sekarang berbeda. Dia sepenuhnya memiliki kekuatan untuk mengendalikan ketiga kekuatan ini. Oleh karena itu, dia memperkirakan bahwa mengolah segel pengangkat langit Kaisar Azure sebenarnya akan lebih mudah daripada mengolah segel penutup langit Kaisar Emas. Ketika lima segel Kaisar terintegrasi sepenuhnya, Long Chen akan dapat melihat betapa kuatnya kekuatan gabungan dari lima segel Kaisar. Setidaknya, itu akan lebih kuat daripada lapangan 3000 bintang. Long Chen hanya bisa menggunakan bidang 3000 bintang dengan cara yang sederhana saat ini. Dia tahu bahwa jika dia ingin mengaktifkan teknik pertempuran rahasia tingkat Kaisar di lapangan 3000 bintang, dia harus mencapai alam bela diri bumi tingkat ke-9 atau bahkan alam bela diri langit sebelum dia dapat mengaktifkan teknik pertempuran rahasia di lapangan 3000 bintang. Bagaimanapun, lapangan 3000 bintang adalah senjata tingkat Kaisar tingkat lanjut. Teknik pertarungan rahasia yang terkandung di dalamnya setidaknya adalah tingkat Kaisar tingkat lanjut. Kekuatan teknik pertarungan rahasia mungkin akan lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari lima segel Kaisar. Namun, segel lima Kaisar bukanlah bagian dari harta karun lima Kaisar. Warisan salah satu dari tujuh raja sudah sangat menantang surga. Harta karun lima Kaisar yang benar-benar milik lima Kaisar pasti mengandung lebih dari sekadar warisan raja bintang tujuh cemerlang. Namun, Longchen saat ini fokus pada kristal jiwa kayu di depannya. Kristal jiwa kayu berwarna hijau melayang di atas telapak tangan kanannya. Di telapak tangannya, dua segel Kaisar, satu emas dan satu merah, telah berhasil diaktifkan. Tiga segel Kaisar yang tersisa masih sangat redup. Di bawah kendali Longchen, kristal jiwa kayu mulai berintegrasi ke telapak tangannya dan muncul di celah bela dirinya. Intervensi kekuatan elemen kayu menyebabkan kekuatan elemen logam dan api yang sudah mencapai keseimbangan kembali terjadi kerusuhan. Tiga kekuatan itu membuat kerusuhan lebih hebat lagi, menyebabkan tiga sinar cahaya muncul di lengan Longchen. Ketiga sinar cahaya ini bersaing ketat. Namun, vitalitas asli Longchen tidak seperti dulu lagi. Di bawah kendalinya yang kuat, ketiga kekuatan itu secara bertahap berada di bawah kendalinya. Dengan pengalaman pertama dan kedua kalinya, dan dengan Zen Yuan yang kuat, semuanya berada di bawah kendalinya. Ketiga kekuatan secara bertahap mencapai keseimbangan, membentuk tripod, yang muncul di bukaan bela diri telapak tangan kanan Longchen. Ketiga kekuatan itu berpadu secara harmonis di telapak tangan Longchen. Segel Azure Tirk di tangannya juga bersinar dengan warna dan menjadi seperti aslinya. Sekarang, itu masih berupa Tirk Seal Abu Abu Reduk. Hanya segel Mystic Tirk dan segel Yellow Tirk yang tersisa. Lima segel kaisar mengingatkan Longchen pada teman-temannya di pengadilan Sage Wushu. Saya tidak tahu apakah mereka baik-baik saja. Setelah mengolah Azure Tirk Sky Rising Seal, Longchen berdiri dan menghitung waktu. Faktanya, hampir sepuluh hari telah berlalu. Setiap sepuluh hari, dia memberi makan Soyeon, gadis kecil itu, dengan darahnya. Setiap saat, Soyeon akan menatapnya dengan mata terbelalak dan menghisap tangannya dengan bibir halusnya. Kakak, aku kenyang, kata Soyeon gembira. Masih ada beberapa kali lagi sebelum aku bisa memberimu makan, gadis kecil, kata Longchen tak berdaya. Itu bagus. Kakak masih bisa menemani Yaner untuk waktu yang lama. Tapi setiap saat, waktu berlalu begitu cepat. Yaner berharap sepuluh hari ke depan tidak akan datang secepat ini. Melihat gadis yang agak kecewa itu, Longchen tidak tahu harus berkata apa. Dia memiliki banyak hutang cinta selama ini, tapi dia benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Dia telah melihat banyak wanita, dan banyak dari mereka memang sangat baik padanya. Namun, tidak satupun dari mereka memberinya perasaan seperti yang diberikan Ling Si padanya. Memikirkan gadis ini, semangat juang Longchen membara di dalam hatinya. Mengolah segel pengangkat langit Azure Tirk telah melewati sepuluh hari lagi. Kali ini, saya akan bergegas menuju alam seni bela diri bumi tingkat delapan. Alam seni bela diri bumi tingkat kedelapan jauh lebih sulit daripada alam seni bela diri bumi tingkat ketujuh. Setiap tahap alam seni bela diri bumi jauh lebih rumit dari tahap sebelumnya, dan kesulitan dalam berkultivasi juga jauh lebih besar. Tanpa bimbingan tablet dewa bela diri, Longchen tidak akan bisa berkultivasi secepat itu. Ketika dia mencapai tingkat kedelapan dari alam seni bela diri bumi, bahkan jika dia memiliki peta prasasti dewa bela diri, tidak mungkin bagi Longchen untuk naik satu tingkat setiap sepuluh hari seperti sebelumnya. Dia masih tidak bisa melakukan level yang menantang alam seperti itu. Menghitung waktunya, sudah tidak lebih dari dua tahun sejak Ling Ki pergi. Longchen beralih dari alam mencapai surga ke puncak alam seni bela diri bumi. Dia membutuhkan waktu dua tahun. Dan kecepatan kultivasi ini telah melampaui para jenius kelas satu di negeri segudang. Namun dia masih belum puas. Karena dia ingin bersaing dengan para jenius dari imperial domain. Bagaimanapun juga, Myriad Lens adalah tempat yang kecil. Itu bukan panggung untuk Longchen. Pada hari aku bangkit, aku akan membuat seluruh dunia gemetar karena keberadaanku. Mereka yang meremehkanku, aku akan memberitahu mereka siapa jenius sebenarnya. Melihat kekejauhan, Longchen menyeringai. Tanpa ragu-ragu, Longchen duduk bersila dan pikirannya memasuki tablet Dewa Bela Diri. Dia mulai meninjau metode pukulan dari tujuh tingkat pertama alam seni bela diri bumi. Setelah berhasil meninjau dan mengisi banyak bagian yang hilang, dia mulai berlatih alam seni bela diri bumi tingkat ke-8. Di tablet Dewa Bela Diri, sosok itu melatih keterampilan tinju dengan semakin rumit. Bahkan ada banyak bagian yang Longchen tidak dapat mengerti. Namun, Longchen tidak menyerah. Dia mempelajarinya berulang kali, bahkan meminta nasihat bailan dan yang lainnya. Dia dengan cepat maju sesuai rencananya. Dia punya waktu hampir 60 hari untuk memahami seni tinju ini. Selain itu, tidak akan ada gangguan apapun. Baginya, lingkungan tenang seperti ini sudah sangat langka. Dia terus berlatih, dan ketika dia punya waktu, dia akan menemukan susue untuk diajak berdebat. Tentu saja, Longchen tidak akan menggunakan jurus pembunuhnya dalam kompetisi semacam ini. Saat ini, itu hanyalah kompetisi keterampilan tinju di keterampilan tinju seni bela diri bumi. Susue telah mencapai alam seni bela diri bumi tingkat ke-9, jadi tentu saja, dia bisa sepenuhnya mengalahkan Longchen. Selama ini, Soyeon juga bekerja sangat keras. Sebelum Longchen menerobos alam seni bela diri bumi tingkat ke-8, dia telah menembus alam seni bela diri bumi tingkat ke-8. Kemudian, kedua saudara perempuan itu menjadi orang yang dimintai nasihat oleh Longchen. Sama seperti itu, di bawah tatapan iri dari banyak orang, Longchen memulai kehidupan kultivasi yang penuh kebahagiaan dengan sepasang saudara perempuan yang cantik. Di bawah bimbingan hati-hati dari dua saudara perempuan, serta bimbingan diagram Monumen Dewa Bela Diri, peningkatan Longchen sangat luar biasa. Pada saat yang sama, Longchen juga membiasakan dirinya dengan penggunaan, lapangan 3.000 bintang. Dia pernah memiliki pengalaman menggunakan Blue Dragon Halberg, jadi dia dengan cepat menemukan banyak keterampilan bertarung di Tritou San Starfield. Lebih penting lagi, Longchen belajar menggunakan tombak dengan tangan kirinya. Dengan tombak di tangan kirinya dan sidik jari di tangan kanannya, lapangan 3.000 bintang, dan segel 5 kaisar, kekuatan bertarung Longchen meningkat ke tingkat yang menakutkan. Semuanya akan menunggu hari ketika Longchen menerobos alam seni bela diri bumi tingkat ke-8. Waktu selalu berlalu dengan cepat saat berlatih. Dalam sekejap mata, satu bulan telah berlalu. Hanya ada sekitar 20 hari tersisa sebelum kompetisi seni bela diri pemuda 9 klan. Setelah sebulan, Longchen hampir mencapai tingkat ke-8 alam seni bela diri bumi dalam berbagai kondisi yang menguntungkan. Untuk meningkatkan kekuatan Longchen satu tingkat, bahkan Bailan secara pribadi membimbing Longchen. Dalam latihan alam seni bela diri bumi, sangat penting untuk memahaminya sendiri. Namun, jika seseorang menunjukkan jalan yang benar, terkadang hal itu merupakan kilasan wawasan. Pada hari ini, Longchen sedang duduk di sebuah ruangan kecil. Pikirannya tenggelam dalam diagram tablet dewa bela diri di alam taiksu. Pada saat ini, sosok di diagram tablet dewa bela diri sedang menggerakkan tangannya dengan cepat. Pergerakan sosok itu sangat cepat. Terkadang, kecepatannya sangat cepat sehingga Longchen bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Untungnya, dia punya banyak waktu untuk mempelajari gerakan-gerakan rumit itu dengan cermat. Beberapa gerakan memang lambat, tetapi tidak mudah untuk menirunya. Semakin lambat pergerakannya, semakin kompleks misterinya. Saya benar-benar tidak tahu bagaimana orang-orang di tiga wilayah kekaisaran besar berkultivasi. Apakah benar ada seseorang yang dapat melewati empat alam dasar saat lahir? Mungkin itu sangat mungkin. Lagipula, empat alam dasar belum dipahami, dan tidak ada Marsial Spirit. Yang ada hanya perubahan pada meridian tubuh, terbentuknya delapan belas Marsial Veins dan sembilan Marsial Aperture. Jika memang begitu terlahir dengan ini, mereka ditakdirkan untuk menjadi lebih kuat dari kita. Dapat dikatakan bahwa ketiga alam bela diri adalah awal resmi dari kultivasi. Tiga alam bela diri jelas bukan akhir dari kultivasi. Apa yang akan terjadi setelah tiga alam bela diri? Long Chen sangat menantikannya. Dibandingkan saat dia berada di kota Bayang, dia merasa dirinya sangat kecil dan lemah. Saat ini, dia masih merasa dirinya sangat kecil. Di jalur budidaya, dia seperti semut. Dia baru saja menginjakan kaki di perjalanan. Masih banyak jalan yang menunggunya di depannya. Empat alam dasar, tiga alam bela diri. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Di luar tiga wilayah kekaisaran besar, akankah ada tempat lain yang lebih menakutkan? Bagi Long Chen, ada hal yang lebih penting. Dari mana asal ayahnya, Long Qinglan? Sebelum kematiannya, Long Qinglan pernah berkata bahwa dia tidak terhalang di benua pengorbanan naga. Dari kata-katanya, terlihat jelas bahwa pengetahuannya jauh lebih besar daripada pengetahuan Lingqi. Dari mana asal-usul Long Qinglan? Masih banyak misteri. Misalnya, diok naga misterius sebenarnya bisa menekan darah esensi naga leluhur. Hal menakutkan macam apa itu? Lebih jauh lagi, mengapa darah esensi naga roh darah primordial Long Chen muncul hanya dalam keterampilan bertarung peringkat kuning tingkat tinggi, segel naga? Siapakah orang yang membatasi segel naga? Mengapa Long Qinglan muncul di tempat kecil seperti kota bayang? Bagaimana dia bisa kehilangan kultifasinya? Long Chen samar-samar merasa bahwa Long Qinglan pasti tahu apa itu naga giyok misterius. 782. Ketika Long Chen sedang asyik berkultifasi, tiba-tiba dia mendengar seseorang mendekat dengan tergesa-gesa. Long Chen sudah memberi tahu Soyeon agar tidak membiarkan siapapun mengganggu Long Chen ketika dia sedang berkultifasi kecuali ada sesuatu yang penting. Long Chen tahu sesuatu mungkin telah terjadi, jadi dia berhenti berkultifasi. Dia tiba-tiba membuka matanya dan berdiri. Ketika dia membuka pintu, Soyeon sudah berdiri di depannya dengan cemas. Dia segera berkata, Kakak, orang-orang dari Klan Angin Ilahi ada di sini. Mereka mencarimu. Mereka di sini. Long Chen terkejut. Ia memikirkannya. Berita bahwa ia telah mengambil lukisan prasasti Dewa Bella diri milik Feng Zilin dan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang telah menyebar. Wajar saja jika orang-orang dari Klan Angin Ilahi datang. Ayah dan Paman Lei sudah berhadapan dengan orang-orang itu. Itulah sebabnya aku di sini untuk memberitahumu agar berhati-hati. Mereka akan datang kepadamu. Jangan pergi. Ayah dan yang lainnya bisa mengatasinya. Soyeon menatap Long Chen dengan khawatir. Benar sekali. Long Chen tersenyum dan berkata, Karena mereka ada di sini untukku, bagaimana aku bisa tinggal di sini? Yan, R, tinggallah di sini dan jangan pergi kemanapun. Aku akan menemui mereka. Long Chen tidak lagi sama seperti sebelumnya. Orang-orang dari Klan Angin Ilahi berani datang ke sini. Para pemimpin kedua klan mungkin sudah ada di sini. Feng Zilin, sebagai orang yang terlibat, seharusnya juga ada di sini. Wu Guangyu mungkin bersama Feng Zilin. Jika Wu Guangyu ada di sini, Mo Xiaolang pasti juga ada di sini. Long Chen sudah merasakan sesuatu. Mo Xiaolang tidak jauh darinya. Apa? Soyeon awalnya ingin Long Chen tidak pergi. Dia tidak menyangka bahwa setelah dia memberitahu Long Chen, Long Chen malah akan pergi. Dia dengan cepat merentangkan tangannya dan berdiri di depan Long Chen. Dia berkata, Kakak, ada banyak orang dari Klan Angin Ilahi. Mereka semua ada di sini untukmu. Ku rasa lebih baik jika kau tidak pergi jika terjadi bahaya. Dengan kekuatanku saat ini, siapa yang bisa membahayakanku? Lagipula, bukankah aku masih punya ayahmu untuk melindungiku? Long Chen dengan lembut menarik lengannya dan berkata sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan pergi bersamamu. Soyeon memeluk lengan Long Chen. Ia takut Long Chen akan tiba-tiba kabur. Long Chen menatap gadis kecil itu tanpa daya dan mengangguk setuju. Bahkan tanpa peringatan dari Sooyan, Long Chen sudah memiliki gambaran kasar tentang lokasi mereka. Siluetnya berkelebat saat ia berlari menuju lokasi itu. Tak lama kemudian, mereka berada dalam jarak satu mil dari Long Chen. Melalui pengamatan mata iblis pemakan jiwa, Long Chen dapat merasakan bahwa memang ada banyak ahli di sini. Di antara mereka, ada banyak wajah yang dikenal. Yang terpenting, Mo Xiaolang ada di sini. Wu Guangyu, Feng Zilin dan yang lainnya juga ada di sini. Bagi Long Chen, jarak satu mil hanya sekejap mata. Tak lama kemudian, ia tiba di perkemahan klan petir dan klan iblis. Saat ini, sudah banyak orang berkumpul di sini. Tujuh tetua agung klan iblis, tujuh putra klan petir, dan banyak murid dari kedua klan. Bahkan ada banyak prajurit biasa yang menonton dari jauh. Su Sui, Bai Lan, Lei Ji, dan yang lainnya semuanya ada di sini. Di depan mereka, ada orang-orang dari klan angin dan klan dewa yang mengenakan pakaian putih atau hijau muda. Dari rok panjang mereka, muda untuk membedakan identitas mereka. Pemimpin klan angin dan klan dewa adalah seorang wanita berkerudung. Dia memberi Long Chen perasaan menindas yang tidak kalah dari Bai Lan. Di sampingnya ada seorang lelaki tua yang seperti orang bijak dan saleh dengan janggut panjang. Kedua orang ini adalah Patriar Klan Shen, Wu Lian, dan Patriar Klan Feng, Feng King. Di belakang Wu Lian dan Feng King ada Wu Guangyu, Feng Zilin, dan lebih dari 10 prajurit di alam bela diri bumi tingkat 8 dan 9. Mo Xiaolang, yang telah berpisah dari Long Chen selama hampir setengah tahun, berdiri di belakang Wu Guangyu. Semua orang menatap Wu Lian dan Feng King. Hanya Long Chen yang menatap Mo Xiaolang. Pada saat ini, Mo Xiaolang juga melihat Long Chen. Matanya langsung menunjukkan sedikit kegembiraan. Namun, berpikir bahwa ada orang lain di sini, Mo Xiaolang yang dewasa dengan cepat menekan emosi ini. Hal yang sama juga berlaku untuk Long Chen. Dia dengan hati-hati mengamati Mo Xiaolang dan menemukan bahwa aura Mo Xiaolang juga jauh lebih kuat. Sebelumnya, dia hanya berada di level ke-4 King Realem, tetapi sekarang dia tampaknya memiliki kekuatan setidaknya level ke-8 King Realem, atau bahkan level ke-9 King Realem. Dia hanya selangkah lagi dari Emperor Realem. Setelah datang ke sini, Long Chen belum pernah melihat binatang iblis alam kaisar. Namun, di pemakaman kuno yang besar ini, pasti ada banyak binatang iblis alam kaisar. Tampaknya selama kurun waktu ini, Wu Guangyu telah menggunakan banyak harta untuk melayani Mo Xiaolang. Melihat Mo Xiaolang menjadi semakin kuat, dan bahwa ia tidak berada di bawah kendali Wu Guangyu, Long Chen merasa lega. Di sini, hanya Mo Xiaolang dan Long Chen yang dapat menggunakan bahasa binatang psikis. Oleh karena itu, ketika Long Chen baru saja tiba, Mo Xiaolang menggunakan bahasa binatang psikis untuk berbicara kepada Long Chen, Kakak, aku telah mendengar beberapa perbuatanmu. Kekuatanmu telah meningkat pesat, dan aku juga telah mencapai tingkat ke-9 dari alam raja. Aku dapat memanfaatkan kesempatan ini hari ini untuk meninggalkan Wu Guangyu dan kembali ke sisimu. Mo Xiaolang mungkin telah berada di sisi pria itu terlalu lama. Bagaimana keadaanmu di sana? Apakah ada bahaya yang mengancam nyawamu? Tanya Long Chen lembut. Tentu saja tidak. Orang ini memperlakukanku seperti harta karun, dan dia menggunakan banyak harta karun atribut api untuk melayaniku. Awalnya, dia menggunakan teknik hipnotis padaku, mengira dia telah menaklukkanku, tetapi dia tidak tahu bahwa semuanya hanya akting. Long Chen berpikir sejenak. Sekarang bukan saatnya untuk membunuh Wu Guangyu. Long Chen harus mencari kesempatan untuk membunuh Wu Guangyu dan membawa Xiaolang kembali. Pada saat ini, silsilah Dewa Angin Jelas sedang mencari masalah. Jika dia membiarkan Xiaolang kembali saat ini, itu hanya akan menyperburuk konflik di antara mereka. Masih ada lebih dari 20 hari lagi. Aku akan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri muda klan 9. Setelah aku mengalahkan Wu Guangyu, kita bersaudara akan bersatu kembali. Long Chen memutuskan. Oke, Mo Xiaolang mengangguk. Dia dapat dengan mudah bertahan selama 20 hari ini, tetapi dia memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia telah berada di sisi Wu Guangyu. Dia tahu bahwa Wu Guangyu sangat kuat, terutama ketika dia telah memperoleh warisan kaisar terate hijau. Long Chen dapat mengalahkan Wu Guangyu dalam kompetisi bela diri pemuda 9 klan. Dia tidak akan mengatakan keraguan ini dengan lantang. Dia tahu bahwa ketika saatnya tiba, Long Chen pasti punya cara. Ini adalah kepercayaannya pada Long Chen. Long Chen dan Xiaolang hanya berbicara dalam bahasa binatang buas selama beberapa saat. Long Chen menatap Xiaolang beberapa saat lagi sebelum mengalihkan pandangannya ke yang lain. Namun, setelah melihat Xiaolang, tekadnya untuk bersatu kembali dengannya menjadi semakin kuat. Di final dalam 20 hari, dia pasti akan mengalahkan Wu Guangyu dan merebut kembali Xiaolang. Adapun yang lainnya, ketika mereka melihat Long Chen muncul, mereka semua menatap Long Chen. Banyak orang yang penasaran, tetapi ada tatapan yang sangat berapi-api. Long Chen menoleh dan memang, itu adalah Feng Zilin. Setelah mengalami dua peristiwa besar, Long Chen tidak diragukan lagi adalah orang yang paling dibenci Feng Zilin. Mencuri diagram prasasti Dewa Beladiri dan warisan dari tujuh penguasa bintang cemerlang adalah masalah kecil. Yang terpenting, Long Chen telah menanggalkan pakaiannya dan melihat tubuhnya yang murni. Apa yang terjadi hari itu telah meninggalkan bayangan yang tak terhapuskan dalam hati Feng Zilin. Bahkan hingga hari ini, Feng Zilin tidak dapat berhenti memikirkan hari itu. Ia telah bertahan begitu lama. Ia ingin menguliti Long Chen dan mencabut urat-uratnya. Mata Feng Zilin hampir menyemburkan api. Dia melangkah maju dua langkah dan hendak menyerang ketika Wu Guangyu meraih lengannya dan berbisik di telinganya. Zilin, apakah kamu membencinya? Aku akan segera menjadi suamimu, jadi biarkan aku membunuhnya. Mata Feng Zilin hampir meledak karena amarah. Dia melangkah maju dua langkah dan hendak menyerangnya ketika Wu Guangyu tiba-tiba meraih lengannya dan berbisik di telinganya. Zilin, kamu membencinya, kan? Aku akan segera menjadi suamimu, jadi biarkan aku membunuhnya. Saat Wu Guangyu berbicara, napasnya yang panas berhembus ke telinganya. Rasa mati rasa itu membuat Feng Zilin tersipu. Namun, saat dia memikirkan bagaimana Long Chen telah membuatnya merasakan hal yang sama saat itu, hasrat di hatinya dengan cepat menghilang. Zilin, ada apa? Tanya Wu Guangyu. Aku, aku baik-baik saja. Feng Zilin berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia menatap Long Chen lekat-lekat dan berkata dengan gigi terkatuk. Hari ini, aku pasti akan mengambil nyawanya dan warisan dari Seven Brilliance Starlord. Semuanya milikku. Baiklah. Jangan khawatir. Kakekmu dan ibuku saat ini sedang bernegosiasi dengan klan iblis petir. Senyum lembut muncul di wajah tampan Wu Guangyu. Dia menatap Long Chen dan dengan saksama mengamati pemuda yang pernah melarikan diri darinya. Yang mengejutkannya adalah bahwa energi vital pemuda itu telah mencapai tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi. Dia berkembang sangat cepat. Itu pasti karena tablet dewa bela diri. Aku tidak menyangka akan membiarkannya pergi begitu saja saat itu. Dia sebenarnya sudah berada di level seperti itu sekarang. Namun, bagi seseorang yang tidak memiliki latar belakang untuk datang ke makam purba dan mendapatkan harta yang begitu berharga, bukankah itu sama saja dengan mencari kematian? Matanya bersinar dengan sedikit nafsu darah. Tiba-tiba dia teringat bahwa Mos Yaolang dulunya adalah milik Long Chen. Dia segera berbalik dan melihat bahwa Mos Yaolang menatapnya dengan setia dan tidak melihat Long Chen. Sekarang setelah dia ada di sini, dia merasa jauh lebih lega. Metode penjinakan binatang buas itu diajarkan kepadaku oleh orang yang paling ahli dalam menjinakkan binatang iblis. Dia telah menjinakkan puluhan ribu binatang iblis, jadi seharusnya tidak ada masalah. Serigala iblis pemakan matahari ini sangat menentang alam. Jika aku membiarkannya mencapai level kaisar terlebih dahulu, dia dapat menambahkan kekuatan yang sangat kuat ke klan. Pertumbuhannya juga merupakan pertumbuhanku. Namun, sangat sulit untuk menemukan harta karun yang dapat membuatnya mencapai level kaisar. Setidaknya, aku telah mencari di seluruh domain Suan Huo. 783 Pada titik ini, Feng Qing berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Garis keturunan Dewa Angin kita datang ke sini hari ini untuk menangkap bocah nakal yang mencuri harta klan angin kita. Saya harap saudara Bai dan saudara Lei tidak akan menghentikan kita menangkap Longchen karena mempertimbangkan hubungan antara garis keturunan iblis petir dan garis keturunan Dewa Angin. Saya, Feng Qing, berterima kasih kepada kalian berdua. Setelah mengatakan itu, Feng Qing tidak menanyakan pendapat Bai Lan atau Lei Ji. Dia akan menangkap Longchen. Dia adalah seorang kultifator alam bela diri surga, jadi menangkap Longchen tentu saja mudah. Feng Qing sama sekali tidak menghiraukan hubungan Longchen sebelumnya dengan klan iblis petir dan bahkan mengatakan bahwa Longchen telah mencuri sesuatu dari garis keturunan Dewa Angin. Jika memang begitu, Bai Lan dan Lei Ji benar-benar tidak berhak ikut campur dalam masalah ini. Lagi pula, demi orang yang tidak penting, itu akan menyebabkan konflik antara dua kekuatan besar, atau bahkan menyebabkan mereka bertarung sampai mati. Mendengar kata-kata Feng Qing, semua orang saling memandang dan terdiam karena takut. Longchen baru saja tiba dan mendengar kata-kata Feng Qing. Sebelum Feng Qing bisa melakukan apapun, dia langsung tertawa terbahak-bahak. Dia tertawa terbahak-bahak hingga pinggangnya bengkok. Dia sama sekali tidak menunjukkan wajah apapun kepada Feng Qing. Orang-orang dari klan Angin saling memandang. Apakah Longchen tidak takut mati? Setelah Feng Zilin kembali, dia memberitahu Feng Qing tentang lukisan Prasasti Dewa Beladiri dan warisan tujuh penguasa Bintang Cemerlang. Feng Qing sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Feng Zilin adalah cucunya yang paling terpercaya. Biasanya, dia lebih berbakat daripada Longchen. Longchen tidak pernah membuat kesalahan. Dia telah diberi dua kesempatan besar, tetapi dia telah gagal berulang kali di hadapan dua harta karun besar. Lebih jauh lagi, dia telah kalah dari orang yang tidak dikenal yang lebih lemah dari Feng Zilin. Mendengar ini, Feng Qing yang tidak pernah memarahi Feng Zilin, juga memarahinya dengan kejam. Kesempatan besar untuk bangkit telah diletakkan di depan klan Feng. Namun, si idiot Feng Zilin telah memberikannya kepada orang lain. Bagaimana mungkin Feng Qing tidak merasa kesal dan muntah darah? Dia mengerahkan seluruh pasukan klan Feng untuk mencari di wilayah emas berkilau dan tempat-tempat lainnya. Pada akhirnya, dia mengetahui bahwa Longchen benar-benar telah tiba di kota surga Cianwood. Kota surga Cianwood adalah markas besar garis keturunan Iblis Guntur. Itulah sebabnya Feng Qing bergandengan tangan dengan klan dewa untuk membunuh mereka di sana. Mereka menghabiskan banyak waktu dalam perjalanan itu. Bocah, apa yang kau tertawakan? Feng Qing stop what he was doing. He carefully size up the hateful little fellow as I called Glyn Flickred in his eyes. Feng Qing had to admit that this nameless pawn, who he had never met before, was the person he hated the most in his life. As for the seven level of the earth martial realm, that strength was nothing in front of Feng Qing. He called kill Longchen at any time. But why was this brat law king? Longchen took abreat. Under the gazes of the crowd, he calmly looked at Feng Qing inside, the treasures of heaven and earth belong to the virtuous. The martial gods telediagram and the inheritance of the seven brilliant star lord belong to heaven and earth. He fought with Lady Feng Zilin and she was no match for me, so she lost to me. He obtained the two great treasures and they belong to me. Clan leader Feng is a clan leader, a person of indomitable spirit. He is also the person that he, Longchen, worship. He didn't expect your what's to be so sameless. You said that the two great treasures belong to your win clan. It really opened my eyes. He lauged my teeth off and felt a shame. According to what you said, all the treasures in the primordial Grafeyard belong to your win clan. Who fair obtains it is the same as stealing from your win clan. The more Longchen talket, the more he lauged. Feng Qing's expression became uglier and uglier. Indeed, Feng Qing's what's very indeed sameless. But even so, who would dare to say it? Did they want to die? However, Longchen was such a freak. Even if he dared to say it, what call Feng Qing though to him? Hearing this, the crowd began to discuss in low voices. Feng Qing's expression was already so me what dark. He stroked his long beard and sighed, Brad, don't misunderstand what he mean. The martial gods tell the diagram and the inheritance of the seven brilliant star lord were re-obtained by my win clan first. You, Longchen, came to steal them. You're just a nobody, yet you dare to steal from my win clan. If this gets out, my win clan will lose all face. If you still want to live, hand over the martial gods tell the diagram and the inheritance of the seven brilliant star lord. For the sake of the two clan leaders, he can let you live. If you insist on going about things the wrong way, don't blame me for talking your life here. Feng Qing was clearly talking advantage of the fact that Longchen had no background. That was why he called Sai Suchwats. When he'd re-atenate Longchen, he had already secretly used his heaven realm, domain. The power of the domain attacked Longchen and very quickly surrounded Longchen. A huge force acted on Longchen's body. Longchen had a fagui feeling that if he did not agree, Feng Qing would use the power of the domain to take his life. Longchen Cole already felt that the power of the domain was extremely great. Although it was not as great as the power that had suppressed Longchen in the seven brilliant star tomb, it was already very terrifying for him. After specking, Feng Qing's domain enveloped Longchen. With a dot, a huge force immediately surged toward Longchen. It was as if countless mountains were repressing down on him. Longchen immediately felt like he was suffocating. Fortunately, he had cultivated the inheritance of the seven brilliant star lord. Other we say, his bones and muscles would have been crusade. Longchen's expression immediately became extremely ugly. Even though the pressure of the domain came from all directions in an attempt to cruise Longchen's body, Longchen did not retreat at all. Feng Qing's use of the power of the domain actually meant that he had already publicly attacked Longchen in front of Eferione. Bailan and Lei Ji's eyes flashed with a trace of anger. Saying that the negotiation had filed, they were about to make a move. However, they did not expect Longchen to wave his hand at them and sigh, white. Clearly, Longchen wanted to test the power of Feng Qing's domain. Feng Qing was the same as Lei Ji, only in the first heaven martial realm. Their domains were the weakest. Even though Feng Qing had used all his strength, Longchen Cole still feel a monstrous pressure pressing down on his body from all directions. It was trying to slow down his movements, or even destroy his body. However, this was not enough to David Longchen. Saying that under Feng Qing's domain, Longchen Cole only rely on the strength of his body to stand firmly, the crowd was astonished at, especially Feng Qing. He knew how much strength he had used, but at that moment, He saw that Longchen was still clenching his teeth and was even looking at him with this dain. Young people always try to be brave. If that's the case, I'll break your leg first. Feng Qing's near it in his heart. Since Bai Lan and Lei Ji did not care, He called be even more unscrupulous. At that moment, He increased his strength and activated the power of the domain, He was familiar with to the maximum. Boom! The surrounding trees were recused. Even though the crowd did not feel the power of the domain, T.I. Cole already feel the suffocating power. T.I. looked at Longchen and were astonished to find that Longchen, who was completely suppressed by Feng Qing's domain, was still standing there. Even though his veins were bulging and his body was covered in sweat, he was still standing. He did not even bend his knees. How is this possible? Neil. Feng Qing terkejut. Dia mengaktifkan kekuatan terakhirnya. Kekuatan, domain, sangat terkait dengan martial spirit. Pada saat itu, Feng Qing menggunakan martial spiritnya secara maksimal. Dia ingin menggunakannya untuk membuat Longchen berlutut. Jika tidak, jika dia, seorang ahli alam surga, tidak dapat membuat Longchen berlutut, itu akan sangat memalukan. Oh! Longchen menginjak pohon kuno di bawah kota Qianwood. Pada saat itu, sebagian pohon kuno itu telah runtuh. Namun, Longchen tidak terpengaruh sedikitpun. Meskipun semua otot di tubuhnya telah menegang dan dia tidak bisa bergerak sama sekali, Longchen masih menatap lawannya dengan tatapan yang sangat bangga. Belum lagi berlutut, Longchen bahkan dapat berbicara dengan domain setingkat ini. Bukan karena wilayah kekuasaan, Feng Qing tidak cukup kuat. Melainkan karena Seven Glorious Star Body milik Longchen merupakan keterampilan pertempuran pemurnian tubuh tingkat menengah. Bahkan para leluhur klan dewa dan iblis mungkin tidak dapat dibandingkan dengan Longchen dalam hal keterampilan pertempuran pemurnian tubuh. Kekuatan Seven Glorious Star Body tidak terbayangkan. Jadi, jika Feng Qing ingin menggunakan wilayah kekuasaannya untuk menekan Longchen, itu hanyalah tamparan di wajahnya sendiri. Patriark Feng, bisakah kau menggunakan sedikit kekuatan lagi? Sedikit kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk menggaruk gatal. Sebagai Patriark Agung Klan Feng, mengapa kau hanya memiliki sedikit kekuatan ini? Jangan bilang kau menghabiskan kekuatanmu untuk hal lain. Aku bisa melihat bahwa kau tidak muda lagi. Lebih baik kau memanjakan diri dengan urusan anggur dan wanita. Kalau tidak, kau akan mati di perut wanita pada akhirnya. Haha. Longchen menahan tekanan yang sangat besar dan mengucapkan serangkaian kata-kata yang panjang. Tak lama kemudian, dia tertawa terbahak-bahak. Di antara orang-orang yang hadir, dialah satu-satunya yang tertawa. Wajah Klan Angin Ilahi menjadi gelap. Adapun Klan Guntur, ketika mereka mengerti apa yang dimaksud Longchen dan melihat wajah hitam umu Feng King, mereka tertawa terbahak-bahak. Tawa mengejek yang mampu menumbangkan gunung dan membalikan lautan menyebabkan hati Feng King terbakar amarah. Sebagai kepala keluarga, dia diejek seperti ini. Dia telah menggunakan, wilayah, yang paling dibanggakan oleh alam bela diri langit, tetapi bahkan Longchen tidak dapat berbuat apa-apa. Feng King telah kehilangan seluruh wajahnya hari ini. Longchen, pergilah ke neraka. Pada saat kritis ini, Feng King hanya bisa menggunakan cara berdarah untuk menyelamatkan mukanya. Ukulan yang diberikan Longchen kepadanya terlalu besar. Longchen ingin bertahan di wilayah kekuasaan, Feng King karena suatu alasan. Dia samar-samar merasa bahwa kekuatan penekan ini akan menjadi kunci baginya untuk menerobos ke tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Dia memutuskan bahwa setelah mereka pergi, dia pasti akan membiarkan Bai Lan atau Lei Ji menggunakan wilayah kekuasaan mereka untuk melatih dirinya. Tetapi sekarang Feng King menyerangnya, Bai Lan dan yang lainnya juga dapat menyerang. Longchen tidak punya kekhawatiran. 784. Domain Feng King dengan cepat hancur oleh serangan Bai Lan. Melihat Bai Lan dan Lei Ji berdiri di depannya, Feng King terkejut. Meskipun dia sangat marah pada Longchen, dia tidak punya pilihan selain menahannya dan menghentikan serangannya. Baru sekarang suasananya benar-benar menjadi tegang. Semua orang sudah menduga akan ada konflik antara garis keturunan Dewa Angin dan garis keturunan Iblis Petir, dan memang begitu. Pada saat ini, melihat Bai Lan dan Lei Ji akhirnya bergerak, Feng King terbangun dari amarahnya sebelumnya. Setelah menjadi patriark selama bertahun-tahun, dia tahu prinsip untuk tetap tenang. Pada saat ini, Bai Lan dan Lei Ji jelas memiliki niat untuk melindungi Longchen. Apa maksud kalian berdua dengan ini? Longchen ini merampas sesuatu dari klan Fengku. Mungkinkah klan Petir dan Iblis juga menginginkan harta karun klan Fengku? Feng King menjadi tenang dan menatap dengan muram ke arah leluhur klan Petir dan Iblis. Bai Lan tersenyum tipis, kami tidak mengingini harta karun klan Anginmu. Beraninya kami mengingini cambuk tak berwujud klan Anginmu. Namun, ada satu hal yang harus kau pahami. Pertama-tama, ini adalah kota surgawi Cianwood. Kami bukan orang bodoh. Kami datang ke pemakaman primordial untuk memperebutkan harta karun. Harta karun ini bukan milik siapapun. Jika klan Anginmu dapat merebut warisan penguasa bintang tujuh cemerlang, tentu saja itu akan menjadi milikmu. Namun, saudara Feng mengatakan bahwa diagram prasasti Dewa Beladiri dan harta karun lainnya awalnya milikmu. Apakah menurutmu kami semua bodoh? Feng King membeku. Kata-katanya hanya dimaksudkan untuk menggertak Long Chen sehingga dia bisa bertindak seolah-olah dia benar. Namun, Bai Lan, sebagai seseorang dengan status yang sama dengannya, sebenarnya telah mengungkapnya, sama sekali tidak memberinya muka. Feng King dan Wu Lian saling bertukar pandang. Mereka tahu bahwa tekad Bai Lan untuk melindungi Long Chen sudah sangat besar. Saudara Bai, apakah kau akan mengabaikan persahabatan antara garis keturunan Dewa Angin dan klan Iblis Petir dan bersikeras melindungi orang tak dikenal ini? Wu Lian, pemimpin klan dewa, yang selama ini terdiam, berkata dengan suara dingin. Siapa bilang dia bukan siapa-siapa? Siapa yang bisa memberitahuku siapa Long Chen ini bagiku, Bai Lan? Bai Lan terkeke, berbalik, dan bertanya dengan keras kepada orang-orang dari klan Petir dan klan Iblis. Long Chen adalah menantu patriark. Ya, menantu. Dia adalah suami putri Suk Sui. Long Chen adalah anggota ras Iblis kita, bukan orang biasa. Ya, dia adalah menantu ras Iblis kita. Bahkan ada orang yang secara langsung menyatakan niat Bai Lan. Setelah serangkaian kegaduhan, hampir setiap anggota suku Guntur dan suku Iblis mengangkat tangan mereka dan mengucapkan kata-kata menantu, dan menantu. Dari sini, dapat dilihat bahwa mereka telah menerima Long Chen. Bukan hanya klan Petir, bahkan orang-orang dari ras Iblis yang sebelumnya membenci Long Chen pun merasa kagum dan hormat atas kekuatan tirani Long Chen. Ini adalah dunia di mana yang kuat dipuja, dan yang kuat pantas mendapatkan rasa hormat yang sesuai. Long Chen saat ini tidak diragukan lagi adalah seorang ahli dalam ras Iblis dan klan Petir. Selain itu, Long Chen hanya menggunakan fisik bintang tujuh mulia untuk melawan, wilayah, Feng Qing, yang sangat meredakan kemarahan ras Iblis dan klan Petir. Mereka tidak bisa cukup berterima kasih kepada Long Chen. Bai Lan berbalik sambil tersenyum dan berkata, saya yakin kalian berdua mengerti. Sambil berbicara, Bai Lan mengulurkan lengannya dan dengan mesra meletakkannya di bahu Long Chen. Ia tersenyum dan berkata, pernikahan antara putriku Suksue dan Long Chen telah diputuskan. Ini adalah sesuatu yang diketahui seluruh dunia. Aku yakin kalian semua juga mengetahuinya. Dengan kata lain, Long Chen bukan hanya anggota ras Iblis, tetapi juga kerabatku. Pada titik ini, ekspresi Bai Lan berubah serius. Ekspresinya tiba-tiba berubah dan aura pembunuh terpancar dari tubuhnya. Dia menatap dingin orang-orang dari garis darah angin ilahi dan berkata, Saudara Feng, sekarang saya akan mengklarifikasi dua masalah yang Anda sebutkan sebelumnya. Pertama, Long Chen benar. Harta surgawi adalah milik orang-orang yang berbudiluhur. Sebelum seseorang benar-benar mendapatkan harta, tidak seorang pun berhak mengatakan bahwa mereka adalah pemilik harta itu. Ini adalah sesuatu yang bahkan anak-anak pun mengerti. Saudara Feng, jangan mencoba membujuk saya. Kedua, Long Chen adalah menantu laki-laki saya, bukan orang tak dikenal. Saudara Feng, di wilayah saya, secara langsung menyerang kerabat saya, bukankah itu tidak memberi saya muka? Apakah Anda pikir saya, Bailan, mudah diganggu? Saat berbicara, Bailan melepaskan aura iblisnya. Ini adalah niat membunuh yang bermartabat. Selain dua leluhur dari garis darah angin ilahi, semua orang dari garis darah angin ilahi hanya bisa mundur ketakutan. Bailan tidak berhenti. Pandangannya akhirnya tertuju pada Rival Lamanya, Patriar Kulian dari garis keturunan angin ilahi. Ia melanjutkan, Adapun kau yang mengatakan bahwa aku tidak peduli dengan persahabatan antara garis keturunan angin ilahi dan garis keturunan iblis guntur, maka biar aku yang bertanya. Kau datang ke wilayahku untuk membuat masalah dan bahkan menyerang kerabatku, sama sekali mengabaikan klan guntur dan ras iblis. Apakah aku, Bailan, yang tidak peduli dengan persahabatan, atau kau yang tidak peduli dengan persahabatan? Aku akan mengatakannya di sini, siapa yang benar dan siapa yang salah, setiap orang punya penilaiannya sendiri. Jika kau masih tidak mau menyerah, maka jangan salahkan aku karena bersikap tidak sopan. Ras iblisku hanya punya pahlawan yang mati dalam pertempuran, bukan sampah pengecut. Jika kau ingin bertarung, maka lakukanlah. Kita akan membunuh satu, kita akan membunuh sekelompok. Kata terakhir, kelompok, meletuskan kekuatan, wilayah kekuasaan, Bailan. Kekuatan wilayah kekuasaan Bailan jauh lebih kuat daripada Fengking. Di antara garis keturunan Dewa Angin, hanya Patriark Wulian yang tidak mundur. Namun, angin kencang masih menyebabkan Ia, kalau kau mau bertarung, kami akan bertarung. Klan petir dan ras iblisku adalah orang-orang yang memiliki semangat pantang menyerah, tidak seperti orang-orang yang hanya bisa menindas yang lemah dan menindas yang lain. Ayo, jika garis keturunan Angin Ilahi dan garis keturunan Angin ingin bertarung, maka kami akan menemanimu. Jika kau ingin bertarung, maka cepatlah dan lakukanlah. Jika kau tidak ingin bertarung, maka nyahlah. Mereka semua pengecut. Para leluhur dari garis darah Angin Ilahi bahkan tidak punya kekuatan untuk tunduk pada seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun. Ini benar-benar membuka mata. Orang-orang dari suku setan petir dan suku setan petir mengikuti kata-kata Bailan dan mulai mengejek Bailan. Untuk sementara waktu, orang-orang dari suku Dewa Angin memasang ekspresi jelek. Jika bukan karena fakta bahwa kedua kepala suku itu tidak memberi perintah, mereka pasti sudah bergerak. Dengan begitu banyak orang yang mendukungnya, Longchen merasakan kehangatan di hatinya. Pada saat ini, dia melihat ke arah garis darah Dewa Angin dan tertawa keras. Jangan terlalu keras. Berhati-hatilah untuk tidak menakuti mereka. Garis darah Dewa Angin hanyalah sekelompok orang yang tidak berbeda dengan wanita. Bahkan Patriark adalah seorang wanita. Keberanian apa yang bisa mereka miliki? Bahkan jika mereka sepuluh kali lebih berani, mereka tidak akan berani menyerang. Perkataan Longchen sangat mengganggu telinga mereka. Semua orang dari garis keturunan Dewa Angin begitu marah hingga mereka hampir meledak. Mereka semua melihat dengan mata merah dan amarah. Dalam penglihatan Longchen, keinginan Feng Zilin dan Wu Guangyu untuk bertarung sangat kuat. Mereka tampak seperti ingin memakan Longchen hidup-hidup. Wu Guangyu berdiri di samping Feng Zilin dan melotot ke arah Longchen. Dalam ingatannya, Longchen adalah karakter yang sulit dihadapi sejak awal. Namun, kekuatan Longchen terlalu rendah saat itu, jadi dia tidak tertarik untuk membunuh Longchen. Anak ini tampaknya seorang buronan. Wu Guangyu memiliki temperamen yang baik. Meskipun dia marah dengan ejekan pihak lain, dia dengan cepat menyembunyikannya. Jika mereka benar-benar ingin menyerang Longchen, hari ini jelas bukan saat yang tepat. Pada saat ini, orang-orang dari garis keturunan Dewa Angin tidak bergerak. Mereka semua menunggu perintah Wu Lian dan Feng Qing. Di balik tabir, mustahil untuk melihat ekspresi Wu Lian. Pada saat ini, Feng Qing dan Wu Lian berdiri bersama. Feng Qing adalah orang yang diejek, jadi dia lebih malu daripada orang lain. Kaka Wu, lihat. Hari ini bukan saatnya untuk bertindak. Karena Bai Lan sudah menjelaskannya, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Dalam 20 hari, kita semua akan pergi ke Medan Perang Abadi. Ketika saatnya tiba, kita akan membuat Klan Petir dan Klan Iblis membayar 10 kali lipat harga atas penghinaan hari ini. Dengan adanya Yu, R di sini, warisan Seven Brilliance Star Lord pasti akan terjamin. Feng Qing menganggup dan berkata, Yu R sudah bisa mengendalikan Teratai Biru. Kekuatan Teratai Biru tidak jauh lebih lemah daripada wilayah 3000 bintang milik 7 penguasa bintang cemerlang. Ditambah lagi, Yu R berada di tingkat kesembilan alam bela diri bumi dan memiliki banyak harta karun ajaib. Ku dengar Long Chen membunuh si Tuyu. Feng Qing menenangkan dirinya saat memikirkan hal ini. Dia menahan amarah di dalam hatinya dan mencibir, aku tidak menyangka Klan Iblis Petir dan Klan Iblis Petir hanya tahu cara berbicara. Sungguh membuka mata. Kalau begitu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Kompetisi Pemuda 9 Klan akan berlangsung dalam 27 hari. Setelah itu, dia menatap Long Chen dan berkata, hari ini, kau telah menyinggung garis keturunan Dewa Anginku. Aku harap kau memiliki kekuatan yang setara dalam kompetisi 9 Ras Pemuda. Jangan sampai kau kalah telak saat waktunya tiba. Kita tidak bisa ikut campur dalam pertempuran ini, jadi jika kau kehilangan warisan Dewa Bintang 7 Cemerlang, kau akan kehilangan semuanya. Long Chen tersenyum. Jangan khawatir. Seven Brilliant Star Lore pasti tidak akan kehilangannya. Namun, kamu harus mengingatkan cucu perempuanmu, Feng Zilin, untuk tidak kehilangan keperawanannya. Keperawanan. Ketika Long Chen mengucapkan kata, Mesum, orang-orang dari Klan Dewa Angin dan Klan Dewa Angin memiliki keinginan untuk muntah darah. Adapun orang-orang dari Klan Iblis Petir dan Klan Iblis Petir, mereka secara alami memujanya. Di mata mereka, Long Chen terlalu berbakat dan terlalu berani. Di miriat lens, hanya Long Chen yang berani mengatakan kata-kata seperti itu. Di antara Klan Dewa Angin dan Klan Dewa Angin, yang paling ingin muntah darah adalah Wu Guangyu dan Feng Zilin. Feng Zilin adalah tunangan Wu Guangyu, tetapi Long Chen begitu berani mengancam kesuciannya. Sebagai seorang pria, siapa yang bisa mentolerir tunangannya diancam seperti ini? 785. Pergilah ke neraka. Feng Zilin tidak mengatakan apa-apa. Cambuk tak berbentuk di tangannya melesat ke arah Long Chen. Dia sangat cepat karena amarahnya. Tentu saja, Bai Lan dan yang lainnya dapat menghentikannya. Namun, mereka tidak membantu. Bagaimanapun, Long Chen dapat menghentikan serangan sekecil itu. Cambuk tak berbentuk itu adalah sesuatu yang membuat Long Chen takut. Namun, sekarang, itu tidak begitu menakutkan lagi. Dengan tubuh bintang tujuh elemen dan indera Long Chen, dia mengulurkan tangannya dan meraih cambuk itu. Terdengar tepuk tangan. Kekuatan cambuk tak terlihat tidak bisa diremehkan. Meskipun Long Chen berhasil memegang cambuk tak terlihat, beberapa luka kecil muncul di telapak tangannya. Tentu saja, luka-luka ini bukan masalah besar baginya. Dia akan pulih dalam waktu singkat. Saat dia meraih cambuk tak kasat mata itu, Long Chen mencibir dan mengerahkan kekuatan. Feng Zilin menjerit saat dia ditarik ke udara oleh Long Chen. Kekuatan yang tak tertahankan datang dari lengan Long Chen. Tubuh Feng Zilin bergetar hebat. Sejak kapan anak ini menjadi begitu kuat? Feng Zilin tercengang. Cambuk tak berbentuk adalah harta karun klan Feng. Tentu saja, dia tidak bisa melepaskannya. Dia memegangnya rat-rat. Saat dia khawatir, Wu Guangyu memeluk pinggangnya dari belakang. Kekuatannya yang besar dililitkan di pinggangnya dan dia menggendongnya kembali. Bodoh. Ketika kekuatan lawan mencapai puncaknya, Long Chen melonggarkan cengkramannya. Wu Guangyu dan Feng Zilin jatuh bersamaan. Tentu saja, mereka tidak benar-benar jatuh, tetapi itu cukup memalukan. Pergilah. Feng Zilin memiliki temperamen yang buruk. Ini adalah pertama kalinya dia dipeluk oleh Wu Guangyu seperti ini. Dia merasa panas. Di depan umum, dia malu, jadi dia mendorong Wu Guangyu menjauh. Wu Guangyu berdiri. Tatapan matanya dingin, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dari sorot matanya, orang bisa tahu bahwa dia marah pada Feng Zilin karena tidak memberinya muka. Dia hanya tidak menunjukkannya. Para jenius dari klan angin dan klan dewa dengan mudah ditipu oleh Long Chen. Penampilan Long Chen hari ini sungguh luar biasa. Para jenius dari klan petir dan klan iblis menatapnya dengan kagum. Long Chen, apa kabar? Kakak, kamu baik-baik saja. Suk Sue dan Suyan, sepasang saudari ini, memiliki penampilan yang setara dengan Feng Zilin. Dibandingkan dengan kesombongan Feng Zilin yang dingin, Suk Sue tampak seksi dan menggoda, sementara Suyan tampak segar dan menyegarkan. Pada saat ini, kedua saudari itu berdiri di sebelah kiri dan kanan Long Chen, menanyakan keadaannya. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Long Chen dapat menikmati berkah memiliki dua istri. Ketiganya hidup rukun. Mereka adalah pasangan yang sempurna. Dibandingkan dengan Wu Guangyu dan Feng Zilin, mereka sangat berbeda. Wu Guangyu marah. Baiklah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Sampai jumpa di medan perang abadi. Melihat ini, Wu Lian tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dia memimpin orang-orang dari klan dewa dan klan angin dan pergi. Feng Zilin tidak memberi pelajaran kepada Long Chen, dia juga tidak mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Dia sangat tidak rela. Namun, bahkan jika dia berani menentang perintah Feng Qing, dia tidak berani menentang perintah Wu Lian. Dia tahu betapa mengerikannya wanita itu. Jadi, mereka hanya bisa menatap Long Chen dengan penuh kebencian dan pergi dengan perasaan takut. Tak lama kemudian, orang-orang klan angin meninggalkan kota surgawi Qianwood. Setelah mereka pergi, Bai Lan memberitahu para penonton untuk kembali. Selama ini, orang-orang dari klan petir dan klan angin bersikap bermusuhan terhadap orang-orang dari klan angin dan klan angin. Di wilayah kerajaan Segudang, klan angin dan klan angin dikenal sebagai perwakilan keadilan. Mereka telah menanamkan gagasan bahwa klan petir dan klan iblis jahat kepada orang-orang di wilayah kerajaan Segudang. Namun hari ini, Long Chen mampu membuat mereka memakan kura-kura besar. Yang terpenting, setelah berulang kali dipermalukan oleh Long Chen, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan pergi. Perasaan ini benar-benar terlalu hebat. Kesan baik mereka terhadap Long Chen juga berangsur-angsur meningkat. Mereka tiba-tiba menyadari bahwa pemuda yang tiba-tiba bangkit ini memiliki sisi yang sangat manis. Meskipun ada dua putri di sekitarnya, yang lain tidak merasa cemburu. Atas perintah Bai Lan, mereka berangsur-angsur pergi. Hanya orang-orang dari klan petir dan klan angin yang tersisa. Wanita yang ditinggalkan Wu Lian dengan tegas itu. Ini artinya dia benar-benar marah. Jika dia tetap di sini, dia mungkin akan bertindak. Long Chen, ah, Long Chen, kamu benar-benar tidak sederhana. Aku telah berhadapan dengan Wu Lian sampai sekarang, dan hanya kamu yang bisa membuatnya marah. Bai Lan tampak tidak gugup sama sekali saat dia terkekeh. Selain dia, ekspresi orang lain lebih serius. Lei Ji melanjutkan, wanita bernama Wu Lian itu sangat menakutkan. Dia jenius dan cabul dari dalam. Jangan tertipu oleh kenyataan bahwa dia seorang wanita. Dalam hal temperamen dan metode, tidak banyak orang yang dapat dibandingkan dengannya. Long Chen, kamu telah menjadi sasarannya. Sebaiknya kamu tidak meninggalkan kami berdua, atau itu akan sangat merepotkan. Wanita itu sangat kuat. Bahkan penilaian Lei Ji terhadapnya sangat tinggi. Long Chen mengingatnya dengan kuat. Tentu saja, jika dia melakukannya lagi, dia akan tetap melakukan hal yang sama. Mo Xiaolang pergi lagi. Namun, mengetahui bahwa Mo Xiaolang aman dan telah memperoleh banyak manfaat, Long Chen merasa jauh lebih lega. Selanjutnya, ia hanya perlu berkultivasi dengan serius dan berusaha untuk menembus ke tingkat kedelapan alam bela diri bumi. Ayah, Wo Guangyu itu berada di tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Dia juga memiliki senjata ajaib yang setingkat dengan kakak laki-laki, yaitu pedang ajaib teratai hijau. Hari ini, kakak laki-laki membuat mereka marah. Ketika ayah pergi ke medan perang abadi, apakah dia akan membunuh kakak laki-laki? Soyeon sedang memikirkan pertanyaan ini. Pada saat ini, dia buru-buru bertanya. Alisnya yang kecil berkerut, yang cukup lucu. Ini memang suatu masalah. Meskipun para tetua itu tahu bahwa Long Chen sangat kuat, Wo Guangyu jelas lebih kuat. Hari ini, mereka telah menjadi musuhnya. Dengan karakter mereka yang ingin membalas dendam atas keluhan sekecil apapun, jika ada kesempatan di medan perang abadi, mereka pasti tidak akan membiarkan Long Chen pergi. Bailan menatap Long Chen sambil tersenyum. Pertanyaan ini perlu dijawab oleh Long Chen sendiri. Long Chen tersenyum dan berkata, Yaner, jangan khawatir. Mereka semua idiot. Tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak sebanding dengan kakakmu. Jika saatnya tiba, aku akan menangkap mereka dan menyusun mereka dalam satu baris. Aku akan membuat mereka mengangkat pantat mereka dan membiarkanmu memukul mereka dalam satu ronde. Soyeon tertawa terbahak-bahak. Kekhawatiran di hatinya lenyap. Dia tertawa dan memarahi, kakak laki-laki sangat jahat. Pada titik ini, sudah waktunya bagi semua orang untuk kembali. Namun, Long Chen telah menemukan metode kultivasi baru, yaitu menggunakan domain untuk menempa dirinya sendiri. Setelah dia menyampaikan idenya kepada Lei Ji dan Bai Lan, mereka sangat bersedia membantu. Lei Ji tertawa, Saudara Bai memang tidak normal. Jika domain nya dilepaskan, itu sudah cukup untuk menghancurkanmu sampai mati. Biar aku saja yang melakukannya. Di bawah kendaliku, setidaknya kau bisa melatih kemampuan meninjumu. Masih ada lebih dari 20 hari lagi. Mulai hari ini, aku akan menggunakan domain untuk membantumu berkultivasi. Kalau begitu, terima kasih banyak, Patriark Lei, kata Long Chen penuh rasa terima kasih. Jangan, jangan bersikap begitu jauh. Panggil saja aku Paman Lei. Bagaimanapun juga, kamu harus menikahi kedua putri Bai Tua, kata Lei Ji sambil tersenyum. Long Chen terdiam. Dia tahu bahwa Lei Ji sedang bercanda, jadi dia tidak menganggapnya serius. Baiklah, aku hanya menakut-nakuti kalian. Kalian telah melihat hari ini, ras angin dan ras dewa sangat arogan. Mereka langsung datang ke rumah kita untuk meminta sesuatu. Jika kita tidak menunjukkan kekuatan kita kepada mereka, mereka akan benar-benar berpikir bahwa kita mudah diganggu. Namun, konflik antara kedua belah pihak akan terselesaikan suatu hari nanti. Itu dalam 20 hari di medan perang abadi. Kalian masih bukan lawan Wu Guangyu. Demi kejayaan ras petir dan ras iblis kita, kalian harus bekerja lebih keras. Long Chen menganggup dan kemudian bertanya, lalu, di mana medan perang abadi? Pemakaman primordial terbagi menjadi lima wilayah. Jika pemakaman primordial adalah area melingkar dan kelima wilayah berbentuk kipas, maka medan perang abadi akan menjadi pusat lingkaran tersebut. Ini adalah tanah tandus yang tidak ada hubungannya dengan elemen logam, kayu, air, api, dan tanah. Namun, wilayahnya tidak besar. Kompetisi bela diri muda sembilan klan kami akan diadakan di sini. Lei Ji menjelaskan. Long Chen kemudian mengerti. Pada hari-hari berikutnya, Long Chen dan Lei Ji berbaur bersama. Di bawah tekanan, kekuasaannya, Long Chen benar-benar menemukan cara cepat untuk berkultivasi. 20 hari berlalu dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, Long Chen telah merawat luka Soyeon untuk terakhir kalinya. Setelah hari ini, Soyeon benar-benar pulih. Namun, orang yang melukainya masih menjadi misteri. Siapakah ke enam orang misterius ini? Mereka sangat kuat. Bagaimana mereka bisa sampai ke pemakaman primordial? Apa tujuan mereka di sini? Di bawah kekuasaan macam apa pemakaman purba itu dioperasikan? Segala sesuatunya tidak diketahui. Long Chen jelas tentang tujuannya. Dia ingin pergi ke tiga wilayah kaisar besar. Namun, di mana jalan menuju tiga wilayah kaisar besar? Dalam sekejap mata, setengah tahun telah berlalu sejak dia datang ke pemakaman primordial. Masih ada waktu setengah tahun sebelum pemakaman primordial ditutup. Jika Long Chen tidak dapat menemukan jalan masuk dalam waktu setengah tahun ini, dia hanya bisa kembali. Tentu saja dia sama sekali tidak mau kembali. Kakak, Yaner sudah pulih. Kau mau pergi? Soyeon menarik ujung bajunya. Matanya berkaca-kaca. Siapa yang bilang begitu? Masih ada waktu setengah tahun sebelum pemakaman primordial ditutup. Long Chen menepuk wajah lembutnya dan berkata sambil tersenyum. En-en, kukira kau pergi mencari kakak Lingki, kata Soyeon sambil tersenyum. Meskipun dia tidak pergi, Long Chen harus melakukan perjalanan ke Medan Perang Abadi. Pada hari ini, sudah waktunya untuk berangkat. Sebagian ahli dari Ras Guntur dan Iblis tetap tinggal untuk menjaga kota surga Wichianwut. Yang lainnya mengikuti Bai Lan ke Medan Perang Abadi. Karena Soyeon masih muda, tidak mudah baginya untuk pergi. Dia juga tertinggal di kota surga Wichianwut. Adapun Su Sui, karena dia harus bertarung, dia tinggal bersama Long Chen. Ada juga tiga tetua sekte Ras Iblis dan beberapa dari tujuh putra petir. 786. Kedua kontestan dari klan petir adalah sepasang saudara laki-laki. Mereka adalah putra Lei Ji. Mereka sedikit lebih tua dari Long Chen dan Su Sui. Meskipun mereka tampak berusia 20-an, usia mereka sebenarnya mendekati 40. Ketika seseorang mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, rentang hidup mereka juga akan meningkat. Ketika mereka mencapai tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi, pada dasarnya mereka akan memiliki rentang hidup hampir 500 tahun. Jadi, meskipun mereka sudah berusia 40 tahun, mereka hanya dapat dianggap sebagai bagian dari generasi muda. Batas usia untuk kompetisi bela diri 9 klan juga di bawah 40 tahun. Secara umum, sebelum usia 50 tahun adalah waktu terbaik untuk berkultivasi. Setelah usia 50 tahun ke atas, jika seseorang belum menembus alam bela diri langit dan mencapai alam bela diri langit, sebenarnya akan lebih sulit untuk menembus alam bela diri langit sekaligus. Misalnya, para tetua dari 8 sekte besar sebenarnya telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi untuk waktu yang sangat lama. Namun, mereka telah lama kehilangan kesempatan untuk menerobos ke alam bela diri langit. Misalnya, para tetua dari 8 sekte besar, meskipun rentang hidup mereka sangat panjang, potensi mereka telah menentukan kekuatan pamungkas mereka. Tingkat ke-9 dari alam bela diri bumi adalah kekuatan pamungkas mereka. Di jalur kultivasi, jika seseorang tidak maju, mereka akan mundur. Kultivasi mereka yang biasa hanya dapat mempertahankan kekuatan mereka dan tidak mengalami kemunduran. Sedangkan untuk peningkatan lebih lanjut, itu membutuhkan banyak keberuntungan. Misalnya, warisan Longchen atas Seven Brilliant Star Lord merupakan sebuah keberuntungan. Situ Yao juga melihat peluang dari Sky Martial Arts Realm, itulah sebabnya dia begitu putus asa. Pada saat itu, dua pemuda jangkung dan kuat yang tampak berusia dua puluhan berdiri di depan Longchen. Di kota surgawi Chianwood, ini adalah pertama kalinya Longchen melihat mereka berdua. Kedua pria itu bukan saudara kembar. Usia mereka sekitar tiga atau empat tahun. Namun, kultivasi mereka berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Sebagai putra Lei Ji, sebenarnya tidak aneh bagi mereka untuk mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi saat ini. Di klan lain, ada beberapa orang yang telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi sebelum berusia 40 tahun. Namun, ada perbedaan dalam kultivasi antara mereka yang telah mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Tidak diragukan lagi, kedua pria di depan mereka telah menerima ajaran Lei Ji. Tidak peduli apakah itu kultivasi atau kemampuan bertarung, mereka telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. The two of them had a slight difference in physics. The man who was slightly taller and thinner was the older brother of the two brothers. At this moment, he smilid at Longchen and side, iam Lei Wen. Lei Wen iweret running outside and just came back a few days ago. It was only in this few days that we heard of your name. We brothers admire your strength. The taller and stronger men smilid and side, you're right. You're only in the seven level of the earth martial arts realm, yet you killed two kultivators in the nin level of the earth martial arts realm. You even broke it through the siege of the seven sons of the Thunder Clan. We two brothers admire you a lot. Many thanks for the compliment. Lei Wen and Lei Wu's personalities were similar to Lei Ji's. They were the king of people who were easy to get along with. Don't compliment him anymore. He might become arogan and lose everything in the eternal battlefield, Said Su Sui, smiling. Su Sui smilid tenderly at the side. She wore a black muslin dress and look very sexy. A large area of her snow white chest was revealed and was very eye-catching. Saying Sui Can aluring Sui, Lei Wen enviously look at Longchen and Said, I really invite you to have such a beautiful girl as Sui Sui as your wife. You sold now that this is the dream of us brothers, but I didn't think it would benefit you. Tse Wats made sukswe blues, and her plum are low best to net red. After saying that, under the lead of Bailan and the others, Longchen and the others step onto the path to the eternal battlefield. Behind Longchen, Soyeon blankly watched him Leafe. Her sparkling eyes were already filled with thirst. It had been three months since Longchen came to the Cianwood Heaven City. In Tse three months, Longchen had undergone an incomparably who get transformation. As for how much He had increased, only He himself knew. From a nobody entering this place, when He came out, Longchen was already a grand character whose name was non-traveled the entire primordial cemetery. Especially during the conflict with the Wind God's lineage, due to his audacity and valiance, his reputation had already spread far and wide. The eternal battlefield was at the center of the five regions. Under the lead of Bailan and Lei Ji, a group of more than ten people flew toward the eternal battlefield. Outher than Longchen, the people who called participate in this group were basically all in the main level of the Earth Martial Realm. Averion's speed was very fast. All of them moved forward in the quiet forest. Normal cultivators would not be able to see their figures clearly. They called only feel shadows passing by. On the way, no one stopped. No matter if it was monstrous beast or spiritual medicine, they called not stopped their steps. After all, people on Bailan's level looked down on normal spiritual medicine. True treasures would not randomly upper in this forest. As for powerful monstrous beast, Longchen had not met them yet. On the way, there were quite a few small monstrous beast. But basically, monstrous beast with a bit of intelligence would immediately escape after smelling the aura of Longchen and the group of powerful cultivators. On the way, Bailan and Lei Ji walk at the very front. Lei Ji's sons closely followed their father's footsteps. At that moment, Lei Wen came behind Lei Ji and asked softly, Vater, Brother Longchen cultivated under your domain for more than twenty days. Did he break through to the eighth level of the Earth Martial Realm in the end? Lei Ji's side with a smile as he walked, what do you think? Lei Wen was startled. He smiled bitterly and sighed, how would he know? The latter stage of the Earth Martial Realm, the more you cultivate, the harder it is to break through. Even if you have the Martial God tablet, he don't think it's easy. He don't believe that Longchen broke through so many levels in a short period of three months. When he went from the seventh level of the Earth Martial Realm to the eighth level of the Earth Martial Realm, it took me a full three years. Lei Ji said, idiot, what you can do, do send mean others can. You know the power of my domain. Under my full power, he persisted for more than twenty days and didn't even from the skin of person, though you think he will be far from success. Lei Wen dot for a while and thank his father. Then, he went back and walked side by side with Lei Wu. The two brothers looked at each other and a dress of admiration appeared in their eyes. At that moment, Long Chen was still being surrounded by the crowd. Although his rookie wasn't as strong as ever Yone Elsess, he had the advantage of the seven glorious stars body. On the ground, Long Chen would then be slower than Anyone Elsess. As had a feeling that Xiao Lang's key was getting closer and closer to him. This time, Long Chen wanted to completely rescue Xiao Lang. At the same time, he wanted to give Wu Guang Yu a very precious gift. In Long Chen's heart, he had already given Wu Gu a sentence. When they had just entered the ancient Graf yard, Wu Gu had taken away Xiao and almost killed Long Chen. Long Chen would never forget this heart at that time, he didn't have the strength, but now it was time for him to make a comeback. Long Chen, do you have the confidence to deal with Wu Guang Yu? Su 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 suddenly asked from the side. Long Chen menata pemuda yang mempesona itu dan terkekeh, masih terlalu dini untuk mengatakan ini. Kamu hanya perlu untuk bertanya. Di antara sembilan klan, setiap klan akan mengirimkan dua orang ahli muda yang berusia di bawah empat puluh tahun. Total ada delapan belas orang di sembilan klan. Dalam kompetisi bela diri ini, hanya satu juara yang akan ditentukan. Hanya juara yang paling penting. Kalau tidak, bahkan jika dia menjadi juara kedua, itu tidak akan berguna. Hanya juara yang bisa mendapatkan salah satu kunci kaisar kuning di tangan pria berjanggut panjang untuk memasuki alam rahasia lima kaisar. Untuk klan atau pengaruh apapun, satu kuota dapat memengaruhi kepemilikan akhir harta karun yang sebenarnya. Benar sekali. Jadi begitulah. Delapan belas orang, bagaimana cara menentukan juaranya? Apakah mereka akan bertarung satu per satu? Tanya Longchen penasaran. Bukan seperti itu. Kompetisi ini dibagi menjadi dua babak. Pertama, 10 orang akan tereliminasi di babak pertama. Baru kemudian 8 orang yang tersisa akan bertarung satu per satu. Longchen bertanya, lalu bagaimana 10 orang itu akan dieliminasi? Apa format babak pertama? Sejak mulai berkultivasi, Longchen telah mengalami banyak kompetisi. Menariknya, banyak pertarungan juga dibagi menjadi dua babak. Babak pertama ini lebih seperti permainan daripada kompetisi. Berbicara tentang ini, wajah Susue agak berat. Alisnya yang seperti pohon willow sedikit berkerut, yang cukup cantik. Bagaimana ini bisa disebut permainan? Ini sangat berbahaya, tanya Longchen. Berbahaya, sangat berbahaya. Bagi kami, babak pertama ini sangat merugikan. Babak pertama ini ditetapkan oleh aliansi lima elemen. Babak ini paling menguntungkan mereka, kata Susue dengan nada meremehkan. Dia berhenti sejenak lalu melanjutkan, di tengah medan perang abadi, ada kota Tandustan Panama. Itu adalah reruntuhan yang luas. Pada awalnya, delapan belas dari kita akan diatur ke dalam reruntuhan. Ada labirin alami di reruntuhan itu. Bahkan mereka yang mengenal tempat itu akan tersesat. Kita akan diatur untuk memasuki reruntuhan secara terpisah. Di kota besar ini, kita akan bertemu secara acak dan bertarung secara acak. Pasti akan ada pemenang dan pecundang dalam pertempuran. Ketika hanya ada delapan orang yang tersisa di reruntuhan, babak pertama akan berakhir. Longchen terkejut dan bertanya, gadis kecil, apakah maksudmu sepuluh orang harus mati di ronde pertama? 787 Jimat Luar Angkasa Ilahi Longchen mencatatnya. Hal yang baik tentang pertempuran ini adalah tidak akan ada korban. Ada juga banyak area yang jelas. Pikirkanlah, ada total lima ras di aliansi lima elemen. Dengan kata lain, akan ada total sepuluh peserta. Selama kesepuluh orang ini bertemu satu sama lain di reruntuhan, mereka akan membentuk kelompok dan menjadi sekutu. Pada akhirnya, kesepuluh orang dari aliansi lima elemen akan mereka sedikit takut padanya, tetapi situasi kita berbeda. Jadi, ketika kita mencapai reruntuhan, pertama-tama kita harus belajar bersabar. Burung yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Jika kita tetap bersikap rendah hati, kita mungkin memiliki kesempatan untuk masuk delapan besar. Mengjebak delapan belas orang di suatu tempat dengan labirin alami adalah ide yang bagus. Long Chen tahu kekuatannya saat ini, jadi dia cukup percaya diri. Dia tidak takut dengan pertempuran di reruntuhan. Kau sedikit lebih kuat dariku. Kau harus bersembunyi dengan baik. Jika aku kalah dari aliansi lima elemen dan wuguang yu, harapan klan iblis akan berada di tanganmu. Mata susue yang menawan diselimuti oleh sedikit kekhawatiran. Cukup, itu belum terjadi. Jangan khawatir. Ayahmu berkata bahwa kali ini, mereka datang ke sini terutama untuk menemuiku. Kau bisa pergi dan menjadi penonton dan biarkan orang lain mengagumi kecantikanmu, kata Long Chen sambil menyeringai. Menjengkelkan. Susue menatapnya dengan teguran. Long Chen berhenti tersenyum dan terus bertanya, delapan orang yang tersisa akan bertarung satu sama lain. Akan ada total tiga pertempuran dan juara akan ditentukan. Apakah saya benar? Kau benar. Bahkan jika kau masuk delapan besar, kau harus melalui tiga pertempuran. Satu pertempuran pada satu waktu. Pada saat itu, seberapa lama kau bisa bertahan akan bergantung pada keberuntungan dan kekuatanmu. Delapan akan maju keempat, empat akan maju kedua, dan akhirnya, dua akan menentukan pemenangnya. Long Chen menghitung. Jika dia beruntung di reruntuhan dan hanya bertemu satu lawan, dia mungkin harus bertarung empat kali berturut-turut. Dengan Bai Lan dan Lei Ji yang berjaga, tidak terjadi apa-apa di sepanjang jalan. Tak lama kemudian, Long Chen merasakan bahwa mereka akan meninggalkan wilayah kayu hijau. Medan perang abadi berada di tengah lima wilayah, di luar wilayah kayu hijau. Secara teori, selama seseorang berjalan ke arah yang benar di sepanjang batas antara dua wilayah, mereka akan dapat mencapai medan perang abadi. Setelah tujuh atau delapan hari, mereka akhirnya tiba di medan perang abadi. Kabarnya, medan perang abadi adalah tempat di mana lima kaisar memimpin para ahli dari wilayah kerajaan miriat untuk melawan para penjajah. Kabarnya, ada banyak mayat di sini, lautan tulang. Namun, ini hanya kabar angin. Medan perang abadi adalah tanah tandus tanpa apapun. Lei Wen dan Lei Wu berjalan di samping Longchen. Lei Wu dengan senang hati menjelaskan kepada Longchen. Dia sama sekali tidak tampak gugup. Meskipun lautan tulang tidak ada, pertempuran yang menyebabkan jatuhnya lima kaisar di abad pertengahan masih ada. Kita tahu identitas penjajah misterius yang berperang melawan lima kaisar. Mereka berasal dari tiga wilayah kaisar besar. Bagi kita, perang lima kaisar di abad pertengahan adalah pertempuran pertahanan yang hebat. Namun, bagi tiga wilayah kaisar besar, itu hanya selingan kecil. Longchen tidak mengerti rahasia ini sebelumnya. Baru sekarang dia tahu bahwa perang yang terjadi di sepuluh ribu kerajaan di abad pertengahan sebenarnya seperti ini. Longchen mengira itu adalah konflik internal, tetapi ternyata itu adalah para ahli dari domain berdaulat. Bagi Myriad Kingdoms Domain, Sovereign Domain terlalu kuat. Oleh karena itu, bahkan sekarang, Myriad Kingdoms Domain masih di bawah kendali Sovereign Domain dan lima kaisar telah jatuh. Faktanya, ini berarti bahwa Myriad Kingdoms Domain telah kalah dalam pertempuran saat itu. Para ahli dari tiga Sovereign dia meragukan identitas mereka, siapa mereka, dan mengapa mereka datang ke sini. Semua ini adalah misteri. Mendengar ini, Longchen tiba-tiba menjadi penasaran dengan medan perang abadi. Setelah beberapa saat terburu-buru, dia akhirnya tiba di medan perang abadi sesuai keinginannya. Setelah melewati hutan lebat, tanah tandus muncul di depan Longchen. Tanah tandus semacam ini sebenarnya adalah semacam tempat yang sunyi. Lingkungannya tandus ini. Langit tertutup awan kelabu yang sangat rendah. Di depannya ada rumput yang hampir layu, dan di kejauhan, pasir kuning memenuhi langit. Inilah medan perang abadi. Di udara, Longchen mencium bau darah, dan juga bau baja berkarat. Dia tidak tahu apakah bau ini berasal dari tempat lain, atau memang sudah ada di sini selama bertahun-tahun. Melihat kekejauhan, tangan Longchen tiba-tiba bergetar saat dia melihat tanah tandus itu. Segel lima kaisar di tangan kanannya sedikit bergetar, seolah-olah dia telah datang ke tempat yang dikenalnya. Melalui segel itu, Longchen sepertinya merasakan gambaran samar muncul di benaknya. Dalam benaknya, tentu saja ada medan perang yang luas. Garis besar medan perang itu persis sama dengan pemandangan di depannya. Namun, pemandangan itu dipenuhi dengan pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak prajurit yang berdesakan, darah berceceran di mana-mana. Senjata dan daging telah jatuh ke tanah. Ada mayat di mana-mana, dan sungai darah mengalir di mana-mana. Lebih dari selusin sosok bersinar berdiri di atas kerumunan. Di antara mereka ada seseorang yang memegang tombak cahaya bintang dan diselimuti cahaya bintang yang cemerlang. Dia tidak diragukan lagi adalah Seven Brilliance Starlord. Adapun yang lainnya, mereka adalah salah satu dari tujuh penguasa lainnya. Di atas tujuh penguasa, ada lima sosok yang bermandikan cahaya lima warna. Mereka pastilah lima kaisar yang terkenal di masa lalu. Lima kaisar logam, kayu, air, api, dan tanah memiliki status yang sangat tinggi di wilayah kerajaan Segudang. Mereka hampir setara dengan leluhur umat manusia di wilayah kerajaan Segudang. Gambaran ini terlintas di benak Longchen. Longchen hanya meliriknya sekilas sebelum benar-benar menghilang. Dia tidak melihat apakah itu adalah lima kaisar. Namun, ketika gambar itu menghilang, Longchen melirik sekilas dan sepertinya melihat musuh lima kaisar. Sekelompok orang berpakaian hitam datang dari cakrawala yang jauh, dan niat membunuh yang mengerikan terpancar dari mereka. Tubuh Longchen bergetar. Dia teringat bahwa Suyan juga pernah terluka oleh orang-orang berpakaian hitam itu. Mungkinkah orang-orang berpakaian hitam itu adalah orang-orang yang muncul di era abad pertengahan. Mereka adalah para penyerbu misterius. Mengapa mereka muncul di sini sekarang? Longchen merasa bahwa dia telah memahami petunjuk masalahnya. Dia samar-samar merasa sedikit gelisah, terutama ketika dia melihat bahwa musuh dari lima kaisar juga adalah pria berjubah hitam. Namun, dia merasa sedikit tidak berdaya. Bagaimanapun, dia masih belum sebanding dengan mereka. Pria berjubah hitam itu setidaknya setingkat dengan Lightning Pole. Keberadaan mereka bagaikan duri dalam daging Longchen. Permainan di pemakaman primordial ini mungkin direncanakan oleh mereka. Mengapa mereka merencanakan permainan seperti itu, dan apa tujuan mereka? Longchen tidak dapat mengetahuinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Mereka benar-benar merencanakan permainan seperti itu. Jika permainan mencapai akhir, mereka pasti akan muncul. Harta karun utama dari pemakaman primordial adalah harta karun legendaris dari lima kaisar, dan kita juga sedang berjuang untuk mendapatkan kunci kaisar kuning sekarang. Mungkinkah tujuan orang-orang ini terkait dengan harta karun dari lima kaisar. Kali ini, Longchen hanya menebak. Dia tidak bisa memastikan. Pada saat ini, dia hanya tertegun sejenak, tetapi dia sudah memikirkan banyak hal. Longchen, apa yang sedang kamu pikirkan? Ayo pergi. Tempat di mana kita dan tiga pasukan lainnya berkumpul berada di luar reruntuhan kota. Dua pasukan lainnya lebih dekat ke sini. Besok adalah dimulainya perang di Medan Perang Abadi. Kurasa mereka sudah tiba. Soyeon berbisik di telinga Longchen. Longchen tersenyum dan mengikuti kelompok itu. Oh ya, Longchen, mengapa aku belum pernah melihat kucingmu ini sebelumnya? Melihat anak kucing berbulu itu, hati susue tiba-tiba tergerak. Pada saat ini, matanya bersinar dengan cinta keibuan saat dia melihat anak kucing di bahu Longchen. Uh, aku mengambilnya di jalan sebagai hewan peliharaan. Jika kamu menginginkannya, aku akan memberikannya kepadamu. Kata Longchen sambil tersenyum nakal. Benar-benar, mata susue langsung berbinar. Matanya berbinar saat menatap anak kucing berbulu hitam itu. Dia berkata lembut, bayi yang baik, kemarilah kepelukan kakak. Wanita tidak pernah memiliki penolakan terhadap binatang peliharaan yang lucu. Mata Kiten membelalak. Di bawah bujukan pihak lain, dia sama sekali tidak melawan. Dia segera berlari ke dada susue. Tanpa berkata apa-apa, dia mengulurkan cakarnya yang berbulu dan meraih payudara montok susue yang mengjulang tinggi. Tepat saat dia akan berhasil, Longchen bereaksi cepat dan menariknya kembali. Dasar bocah nakal, apa yang kau lakukan? Dewa ini hampir bisa menyentuh payudara wanita cantik ini. Kau merusak kebaikan dewa ini. Kau minta dipukuli. Di telapak tangan Longchen, Kiten menatap Longchen dengan matanya yang besar. Ia memamerkan tarinya dan mengacungkan cakarnya dengan cara yang mengancam. Sayangnya, Dream Demon hanya mengetahui teknik ilusi. Kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan binatang iblis biasa. Ia sama sekali tidak dapat lepas dari tangan Longchen. Kamu, kalau aku tidak mendisiplinkanmu, kamu akan kehilangan muka di hadapanku. Longchen tertawa dan langsung memasukkannya ke alam void besar. Meskipun Kiten tidak mau, kekuatannya tidak sekuat Longchen. Bajingan, kau pasti iri padaku. Aku pria yang ramah dan tampan. Aku adalah pria paling tampan di dunia binatang iblis saat itu. Tidak ada wanita cantik yang bisa lolos dari telapak tanganku. Tidak peduli apakah mereka manusia atau binatang iblis, aku akan dengan senang hati menerima mereka semua. Hari ini, wanita cantik ini datang ke pintu rumahku dan ingin bersamaku, tetapi kau menghentikanku. Kau orang tercela, kau harus dipotong-potong. 788 Memikirkan apa yang baru saja terjadi, Su Su E tersipu. Dia terlalu malu untuk menatap Longchen lagi, jadi dia mengganti topik pembicaraan dan berkata, itu, kucing itu seharusnya adalah iblis mimpi. Ketika kamu bertarung melawan si Tuyu, aku melihatnya. Iblis ini sebenarnya sangat menakutkan. Jika kamu belum mencapai tingkat ketujuh dari alam bela diri bumi, sangat sulit bagi roh bela dirimu untuk menahan kekuatan ilusinya. Selain itu, iblis mimpimu masih dalam tahap awal. Di masa depan, dia pasti akan menjadi lebih kuat. Longchen melengkungkan bibirnya dan berkata, aku tidak mengandalkan itu. Haha, tapi bisa berbicara bahasa manusia adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh binatang iblis tingkat surga biasa. Aku penasaran apakah iblis mimpi ini akan menjadi binatang iblis tingkat raja suatu hari nanti. Saat itu tiba, dia pasti akan sangat imut. Berbicara tentang ini, Su Su E tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, Benar, Longchen, ku dengar saat kau datang ke pemakaman kuno, ada seekor serigala iblis bersamamu. Saat itu, Wu Guangyu membawa pergi serigala iblismu. Sekarang, serigala iblis itu sudah memiliki kekuatan seperti iblis tingkat raja kelas 9. Setelah Longchen menjadi terkenal, beberapa hal yang terjadi sebelumnya secara bertahap diketahui oleh semua orang. Sumpah yang dia buat di depan Wu Guangyu untuk membunuhnya juga menyebar. Banyak orang sudah mengetahuinya. Benar, serigala iblis itu tidak bisa dikatakan sebagai hewan peliharaanku. Dia adalah saudaraku. Longchen menundukkan kepalanya dan berkata dengan muram. Itu ada di tangan Wu Guangyu. Karena dia patuh di sisinya, dia pasti sudah jinak. Aku kehilangan seorang saudara tanpa alasan. Maaf, kata-kataku membuatmu sedih. Saat dia berbicara, dia melihat wajah Longchen tidak terlihat baik, jadi susue buru-buru berkata. Longchen tersenyum. Senyumnya dingin. Longchen tersenyum dingin dan berkata, tidak masalah. Dalam beberapa hari, Wu Guangyu akan menyesalinya. Aura pembunuh dalam senyuman itu membuat susue sedikit panik. Dia tidak bisa memahami kepercayaan diri Longchen. Kamu harus berhati-hati. Aku yakin kamu akan berhasil. Mata gadis itu bersinar dengan cahaya aneh saat dia berkata dengan tegas. Tetapi yang paling penting adalah bertahan hidup, tambahnya. Dan pada saat ini, mereka kurang lebih telah tiba di tempat tujuan. Longchen mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Pada saat ini, ada sebuah kota terbengkalai di depan mereka. Ada pagar yang rusak dan tembok yang rusak di mana-mana. Ada bangunan yang runtuh di mana-mana. Kota ini seharusnya sangat besar, setidaknya dua kali ukuran kota surga Cianwood. Kota surga Cianwood masih terpelihara dengan sangat baik, tetapi kota ini telah benar-benar membusuk dan tertutup karat. Kota emas berkilau yang sangat besar, kota surgawi Cianwood, kota air Tianyi, dan sebagainya semuanya terkait dengan unsur-unsur lima wilayah besar. Namun, reruntuhan ini adalah jenis kota yang paling biasa. Dari jauh, bau busuk tercium dari depan. Semua orang mempercepat langkah mereka menuju ke arah kota. Dengan sangat cepat, mereka tiba di tempat tujuan. Setelah berkeliling kota, ada hutan belantara lain di depan mereka. Di hutan belantara itu, ada dua aura kuat yang membumbung tinggi ke langit. Ada dua kelompok orang berdiri di sana. Mereka tidak diragukan lagi adalah orang-orang dari garis keturunan Dewa Angin dan Aliansi Lima Elemen. Kompetisi bela diri sembilan klan merupakan acara besar di antara sembilan klan. Di masa lalu, kompetisi ini diadakan di wilayah kerajaan Segudang. Kali ini, karena dibukanya ahli independen, Long Suke, mereka memilih untuk mengadakannya di pemakaman primordial. Di masa lalu, setidaknya ada ratusan ribu penonton di turnamen bela diri. Ini adalah acara akbar di wilayah kerajaan Segudang, dan banyak orang merasa bangga bisa menonton acara akbar seperti itu, belum lagi berpartisipasi secara langsung dalam turnamen tersebut. Ada miliaran orang di wilayah kerajaan Segudang, tetapi hanya 18 orang yang bisa berpartisipasi. Di antara 18 orang ini, siapa di antara mereka yang bukan seorang jenius sejati? Para jenius sejati di seluruh domen kerajaan Segudang bukanlah orang-orang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang hina yang pernah Long Chen temui sebelumnya. Namun kali ini, karena terkait dengan buku rahasia kunci Kaisar Kuning, sembilan klan tidak hanya tidak menyebarkan berita tersebut, mereka juga melarang orang luar memasuki medan perang abadi. Orang-orang yang seharusnya hadir dalam kompetisi seni bela diri ini telah tiba. Ada 10 orang dari klan Setan Petir dan Selusin dari klan Dewa Angin. Sedangkan untuk aliansi lima elemen, karena ada lima klan utama secara total, mereka memiliki lebih banyak orang. Jumlah mereka lebih dari 30. Di antara sembilan klan, klan Dewa dan klan Iblis adalah yang terkuat. Di aliansi lima elemen, kekuatan masing-masing klan hampir sama dengan klan Dewa Angin dan klan Iblis Petir. Pada saat ini, banyak musuh bertemu, dan banyak percikan api langsung berterbangan. Long Chen sangat tenang. Dia melihat ke depan dan mengikuti Bailan dan yang lainnya, langsung menuju ke posisinya. Saat ini, banyak orang telah memusatkan perhatian penasaran mereka pada Long Chen. Orang-orang dari klan Dewa Angin, Wu Guangyu, Feng Zilin, dan yang lainnya semuanya telah tiba. Kebencian mereka terhadap Long Chen tentu saja tak tertandingi. Aliansi lima elemen juga penasaran dengan pemuda yang tiba-tiba muncul ini, mengalahkan Feng Zilin, dan bahkan memperoleh warisan dari penguasa Bintang Tujuh Cemerlang. Secara teori, Long Chen masih bukan anggota sembilan klan. Kaum muda dari sembilan klan sangat akrab dengan mereka yang setingkat dengan mereka. Bagi Long Chen untuk dapat berdiri di sini, dapat dikatakan bahwa ia telah muncul entah dari mana, sebuah kekuatan baru yang harus diperhitungkan. Mereka adalah pilar masa depan dari Myriad Kingdoms Domain. Setiap dari mereka adalah eksistensi Transcendent. Di antara delapan belas dari mereka, hanya ada satu atau dua yang belum mencapai level ke sembilan dari Earth Martial Realm. Bahkan jika mereka belum mencapai level ke sembilan, mereka masih akan memiliki keterampilan yang sangat kuat. Misalnya, Feng Zilin, dengan cambuk tak berwujud dan jejak seribu tangannya, dia sudah sangat kuat. Terlebih lagi, sudah lebih dari 20 hari. Siapa yang bisa menjamin bahwa Feng Zilin tidak akan mengalami kemajuan? Lagi pula, Long Chen bukan satu-satunya yang berkembang di dunia ini. Satu-satunya persepsi Long Chen adalah pada Xiao Lang. Pada saat ini, Long Chen sedang berkomunikasi dengan Xiao Lang dalam bahasa binatang buas. Kakak laki-laki, kau pasti gelisah karena menunggu. Waktunya sudah hampir tiba. Kau tinggallah di sini dulu. Setelah aku membereskan beberapa rintangan, kita bersaudara akan kembali menguasai dunia. Xiao Lang sangat gembira. Baiklah, aku akan menunggumu. Long Chen terus melangkah maju. Tidak seorang pun tahu bahwa ia telah berkomunikasi dengan Xiao Lang. Kiten telah mengajarkan Long Chen bahasa binatang buas, sehingga orang-orang biasa benar-benar tidak dapat memahaminya. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Long Chen dan Mo Xiao Lang telah berkomunikasi satu sama lain. Ketiga faksi itu semua berdiri di posisi masing-masing, saling berhadapan. Faktanya, semuanya datar. Tidak ada posisi yang bisa dibicarakan. Semua orang berdiri. Suku Iblis Petir telah tiba. Tidak semua dari mereka ada di sini. Ada orang yang lebih penting lagi, saksi dari kompetisi ini dan orang yang akan diberi hadiah, Long Su Ke. Dari namanya, orang bisa menebak bahwa pria ini memiliki jenggot yang sangat panjang. Yang lebih penting lagi, dia berada di level kedua alam bela diri surga. Long Chen memperkirakan secara kasar jumlah orang yang datang ke pemakaman kuno. Ada sekitar selusin orang yang mencapai alam bela diri surga. Dua dari klan Setan Guntur, dua dari klan Dewa Angin, enam dari aliansi lima elemen, dan yang terakhir adalah Long Su Ke ini. Hanya ada empat orang di tingkat kedua alam bela diri surga, Wulian, Bailan, Long Su Ke, dan yang terakhir adalah lelaki tua dari aliansi lima elemen. Mata Long Chen sedikit mencari-cari di antara kelompok aliansi lima elemen, dan dengan sangat cepat, dia melihat lelaki tua yang dikelilingi oleh kerumunan. Sebelumnya, di Astrolabe, tidak peduli apakah itu lelaki tua atau lelaki berjanggut panjang, Long Chen tidak melihat keduanya. Long Chen telah mendengar tentang lelaki tua itu sebelumnya. Ahli alam surga dapat hidup untuk waktu yang sangat lama. Lelaki tua itu tampak tua dan canggung, tetapi sebenarnya, dia sudah berusia tujuh atau delapan ratus tahun. Dia adalah monster tua yang telah ada di aliansi lima elemen untuk waktu yang sangat lama. Reputasinya luar biasa, dan senioritasnya sangat tinggi. Beberapa generasi di antaranya telah meninggal setelah lima ratus tahun karena budidaya mereka tidak cukup tinggi. Lelaki tua itu berambut panjang kemasan, tetapi karena usianya yang sudah tua, bahkan rambutnya yang kemasan pun telah memutih. Pupil matanya yang kemasan telah kehilangan kilaunya dan menjadi sangat keruh. Namun, jika seseorang memandang rendah dirinya karena hal itu, maka orang itu salah besar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan belum mati. Dia pasti memiliki banyak trik tersembunyi. Pengalaman pertempurannya juga sangat mengejutkan. Secara teori, Bailan dan Wulian masing-masing memiliki warisan dari salah satu dari tujuh dewa. Meskipun mereka semua berada di tingkat kedua alam bela diri surga, dalam hal kekuatan bertarung, mereka seharusnya sedikit lebih kuat daripada dua lainnya. Tentu saja, itu hanya teori. Longchen tidak tahu secara spesifik. Klan petir dan klan iblis adalah yang terakhir tiba. Sebelumnya, klan Dewa Angin, aliansi lima elemen, dan klan Dewa Angin telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Tidak ada satupun dari ketiga kekuatan itu yang mau mengalah. Itulah sebabnya mereka masih dalam situasi tripartit. Longchen mengenal sebagian besar orang dari klan Dewa Angin. Dia melihat orang-orang dari aliansi lima elemen. Meskipun aliansi lima elemen memiliki banyak orang, mereka tidak memiliki orang-orang dengan bakat luar biasa seperti Bai Lan dan Wu Lian. Kelima patriark itu sudah tidak muda lagi dan mereka menunjukkan tanda-tanda usia tua. Itu membuktikan bahwa potensi mereka telah habis. Tidak seperti Bai Lan, tampaknya dia masih memiliki ruang untuk berkembang. Longchen sudah melihat kelima patriark aliansi lima elemen. Dia melihat para junior aliansi lima elemen satu per satu. Di belakang masing-masing patriark, ada dua murid yang tidak lemah. Mereka berdua berusia di bawah empat puluh tahun. Mengenai kekuatan, sangat sedikit dari mereka yang berada di tingkat kesembilan alam bela diri bumi. Dalam hal tingkat kultivasi, Longchen adalah yang terendah. Di antara sembilan klan, pada dasarnya tidak ada klan yang lemah. Meskipun dinasti Dewa Wushu Sagi juga dikenal sebagai salah satu dari sepuluh dinasti suci, dibandingkan dengan sembilan klan, itu bahkan tidak pada tingkat yang sama. Sepuluh kultivator muda ini bahkan lebih kuat dari Suk Shue. Yang terlemah mungkin hanya sedikit lebih lemah dari Lei Wen dan Lei Wu. Tak satu pun dari mereka mudah dihadapi. Pikir Longchen. Di antara kedua kekuatan itu, banyak orang memperhatikan Longchen. Lagipula, dia orang terkenal. 789. Tentu saja. Namun, kami tidak tahu apakah kekuatannya akan mampu mencapai level itu. Bagi orang-orang dari Aliansi 5 Elemen, Longchen adalah sesuatu yang baru. Sepuluh kultivator kuat dari Aliansi 5 Elemen menatap tajam ke arah lawan mereka. Dari segi jumlah, Aliansi 5 Elemen telah menang. Klan Jin adalah kepala Aliansi 5 Elemen. Hanya Klan Jin yang meninggalkan seorang lelaki tua dari lapisan Tian Qi kedua. Pada saat itu, lelaki tua yang bernama Leluhur Jin itu menatap Bailan dan berkata dengan suara yang dalam, Saudara Bailan, lama tidak bertemu. Penampilanmu masih sama. Bailan tersenyum dan menjawab, Saudara Jin juga sama. Semakin tua usiamu, semakin percaya diri-dirimu. Leluhur Jin terkekeh dan melirik Longchen. Ia berkata, Saudara Bailan, keberuntunganmu masih sama baiknya seperti sebelumnya. Namun, tampaknya generasi muda Klan Iblis tidak bekerja cukup keras. Anehnya, mereka membutuhkan orang luar untuk mengisi kekosongan mereka. Jika Klan Iblis tidak memiliki cukup banyak orang untuk berpartisipasi, mereka dapat bergabung dengan Aliansi 5 Elemen. Banyak pemuda kita yang berjuang keras untuk mendapatkan tempat. Leluhur Jin baru saja mengucapkan beberapa kata sopan tetapi kalimat berikutnya dipenuhi dengan ejekan. Ekspresi Bailan tidak berubah. Dia dengan serius mendorong Longchen dan berkata, Saudara Jin, kamu salah paham. Ini menantuku, Longchen. Mengenai kekuatannya, Saudara Jin akan segera mengetahuinya. Ketika dia berada di lapisan Tianqi kelima, dia mengambil jiwa emas misterius milik suatu klan. Jiwa emas misterius adalah harta karun yang sangat terkenal dari klan Jin. Mereka menggunakan mata emas nirvana dan jiwa emas misterius untuk meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali lipat. Harta karun yang begitu penting telah diambil oleh Longchen. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk memukul dada dan menghentakkan kaki. Kata-kata Bailan membuat wajah klan Jin menjadi hitam. Leluhur Jin ingin mengejek Bailan, tetapi dia tidak menyangka akan dibalas oleh Bailan. Karena tidak dapat menahan mukanya, dia mendengus marah dan berkata, jiwa emas misterius hanya disimpan sementara oleh pencuri kecil. Dalam beberapa hari, itu akan kembali ke klan Jin ku. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat bertanya kepada dua orang jenius dari klan Jin ku, terutama murid langsung ku, Jin Ling. Begitu dia selesai berbicara, seorang pemuda muncul dan berdiri di samping leluhur Jin. Bentuk tubuh pria ini mirip dengan leluhur Jin. Mereka berdua lebih kurus dan berkulit perunggu. Rambutnya pendek dan kemasan, berdiri tegak seperti jarum baja. Matanya yang kemasan seperti bintang-bintang di langit, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Faktanya, klan Jin terkenal dengan penyempurnaan tubuhnya. Banyak pria klan Jin yang bahkan lebih kuat daripada pria klan Lei. Namun, pemuda bernama Jin Ling itu tidak seperti itu. Matanya sedingin es, seperti sepotong logam dingin. Tidak ada yang bisa melihat emosi apapun di matanya. Kekuatan orang itu berada di lapisan kesembilan dari lapisan kibumi. Sebagai murid langsung leluhur Jin, dia pasti punya banyak trik tersembunyi. Selain itu, dia punya banyak kipembunuh di tubuhnya. Kurasa dia sudah membunuh banyak orang sepertiku. Dia lebih mengerikan daripada Wu Guangyu. Meskipun bakat Wu Guangyu luar biasa, pengalaman bertarungnya tidak sebaik milikku. Dia juga tidak sekuat Jin Ling. Pikir Long Chen. Leluhur Jin jelas ingin Long Chen dan Jin Ling saling berhadapan. Jin Ling melirik Long Chen dan berkata kepada leluhur Jin, Guru, lawanku bukan dia. Lawanku ada di klan Shen. Setelah mengatakan itu, dia mundur beberapa langkah dan berdiri di belakang leluhur Jin. Dia menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Apa yang harus kulakukan? Muridku sama sekali tidak menaruh perhatian pada menantumu. Anak itu memang pembangkang sejak kecil. Dia tidak suka berbohong. Aku tidak bisa mengendalikannya. Lelaki tua itu terus mengoceh. Long Chen dan Bai Lan saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak peduli dengan orang tua bodoh itu. Tidak apa-apa dia sudah tua, tetapi dia masih banyak bicara. Seolah-olah dia takut orang lain tidak bisa melihatnya. Jin Ling ini memang seperti pembunuh berdarah dingin. Dia tidak menaruh Long Chen di matanya. Long Chen tidak merasakan apa-apa. Alasan mengapa dia berpartisipasi dalam kompetisi seni bela diri sebagian karena kebaikan Bai Lan, sebagian karena dia ingin membunuh Wu Guang Yu untuk membalas dendam, dan sebagian karena dia ingin memasuki alam misteri lima kaisar. Sasarannya dan Jin Ling jelas adalah Wu Guang Yu, yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di dunia. Kekuatan Wu Guang Yu awalnya setara dengan Jin Ling. Selain itu, Wu Guang Yu telah memperoleh warisan dari kaisar teratai hijau. Ia juga memiliki senjata dewa superkelas kaisar tingkat tinggi, pedang dewa teratai hijau. Di antara generasi muda, ia pada dasarnya tak terkalahkan. Ketiga faksi itu saling memandang dan tidak mengatakan apa-apa. Namun, bau mesiu di antara mereka semakin kuat. Long Chen mundur ke tengah kerumunan dan menunggu waktu berlalu. Melihat Long Chen memejamkan mata dan tenang, Lei Wu dan Lei Wen buru-buru bertanya, kakak Long Chen, apakah kamu tidak gugup? Menurut mereka, Long Chen telah menyinggung banyak orang. Dia tidak hanya mencuri jiwa emas misterius klan emas, dia juga menyinggung klan dewa angin. Dia seharusnya sangat gugup. Bahkan mereka sedikit bersemangat dan gugup menghadapi kompetisi besar seperti itu. Long Chen tersenyum dan berkata, itu hanya kematian. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bagaimanapun, bahkan jika aku, Long Chen, mati, aku akan menyeret beberapa orang bersamaku. Katanya sambil lalu, tetapi hal itu membuat bulu kudu kedua saudara itu berdiri tegak. Lei Wen menatap kosong sejenak sebelum tersenyum dan berkata, kakak benar-benar heroik. Kau adalah contoh yang bisa kami pelajari. Aku hanya akan mengatakan satu hal. Besok, saat kita memasuki reruntuhan, jika kita bertemu, kita harus saling menjaga. Jika kita berempat dari klan petir dan klan iblis cukup beruntung untuk berkumpul bersama, maka itu akan sangat bagus. Tidak peduli siapa yang datang, kita berempat akan menjadi tak terkalahkan. Tentu saja, kata Long Chen sambil tersenyum. Bagaimanapun, tidak seorang pun diizinkan untuk membunuh dalam pertempuran besok. Long Chen memiliki mata iblis pemakan roh, jadi tidak seorang pun akan dapat menemukannya. Untuk putaran pertama pertempuran, Long Chen akan masuk dan berkeliaran. Ketika sepuluh orang keluar, dia akan berhasil maju. Namun, karena Susue dan Thunder Brothers ada di dalam, Long Chen tentu saja tidak dapat mengabaikan mereka. Pada saat yang genting, dia masih harus mengambil tindakan. Kalau begitu, kita berempat sepakat. Lei Wen tertawa. Waktu berlalu perlahan, tetapi semua orang sangat sabar, sehingga mereka tidak merasa kesulitan untuk menunggu. Tamu berjenggot panjang akan tiba dalam dua jam lagi. Dialah yang seharusnya memberi kita jimat ruang ilahi. Selama kita membawa jimat ruang ilahi, kita akan bisa masuk. Di samping Long Chen, Susue yang anggun berbisik di telinganya. Apakah jimat luar angkasa ilahi sangat berharga? Itu wajar saja. Hanya tiga wilayah kekaisaran besar yang memiliki ahli jimat dan alkemis khusus. Hanya ahli jimat yang bisa mengukir jimat. Jimat wilayah kerajaan segudang kita semuanya diwariskan dari tiga wilayah kekaisaran besar. Tentu saja, ada beberapa jimat sederhana yang bisa kita tiru. Adapun jimat ruang ilahi ini, jimat ini memiliki efek penyelamat hidup. Hanya orang-orang dari tiga wilayah kekaisaran besar yang bisa membuatnya. Jimat ini sangat berharga. Jika sembilan ras besar tidak memberi tamu jenggot panjang cukup banyak harta, dia tidak akan rela berpisah dengannya, jelas Susue. Jika kamu mengenakan jimat ruang ilahi ini, selama kamu menerima luka yang melampaui batasmu, jimat itu akan otomatis menyala. Itu memang barang ajaib. Namun, apakah para kultifator alam surga dapat menggunakannya? Longchen tahu bahwa semakin kuat seseorang, semakin penting pula nyawanya. Jika jimat ruang ilahi ini dapat digunakan, bukankah banyak ahli dapat memperoleh banyak jimat ruang ilahi dan tidak akan pernah mati? Tentu saja tidak. Hanya mereka yang berada di bawah tingkat kesembilan alam bumi yang dapat menggunakannya. Jika itu adalah ahli alam surga yang kuat, mereka akan dapat menghancurkan jimat ruang ilahi dengan satu serangan dan kemudian melukai lawan mereka. Kata Susue. Segala sesuatu harus seimbang. Misalnya, jimat luar angkasa ilahi. Satu-satunya hal yang pernah dilihat Longchen yang tidak terikat oleh aturan adalah serigala monster pemakan matahari. Secara teori, Mos Yaolang dapat melahap jimat ruang ilahi tanpa henti. Semakin banyak ia melahap, semakin kuat jadinya. Setiap kali dia melahap, dia akan berevolusi dalam semua aspek. Setelah mengucapkan beberapa patah kata kepada Susue, di depan tatapan penuh harap semua orang, seorang kultifator yang mengenakan pakaian biasa akhirnya melangkah terhuyung-huyung ke atas panggung. Dia juga seorang pria tua. Dia tampak sangat biasa. Rambut dan alisnya sudah memutih. Hal yang paling menonjol tentang dirinya adalah dia memiliki janggut abu-abu yang panjangnya lebih dari setengah meter. Janggutnya bahkan lebih rapi dari rambutnya. Janggutnya berkilau dan berkilau. Ditambah dengan wajahnya yang kemerahan dan halus serta senyumnya yang cemerlang, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan rasa bahagia. Haha, aku sudah membuat semua orang menunggu begitu lama. Itu semua karena jalan itu terlalu pandai berputar-putar. Dia membuat pinggang dan punggungku sakit. Saat aku berjalan, kakiku sakit. Itu sebabnya aku terlambat. Kau tidak bisa menyalahkanku. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan jalan itu karena terlalu tidak terkendali. Begitu dia tiba, lelaki tua yang disebut tamu berjanggut panjang itu mulai tertawa. Wajah semua orang menjadi gelap. Reputasi tamu berjenggot panjang ini tidak kecil di wilayah kerajaan Segudang. Dia adalah seorang ahli tersembunyi yang suka bermain-main. Kepribadiannya lugas, dan dia menyukai anggur dan wanita. Dia masih bersemangat di usia yang sudah tua, membuat orang-orang iri. Saudara Bai, Anda masih sangat tampan dan luar biasa. Gengsi saudara Jin masih sama seperti sebelumnya. Dan gadis kecil dari keluarga Wu itu, dia semakin memikat. Apakah ras dewa Anda masih membutuhkan seorang budak? Bisakah orang tua ini pergi? Jika saya dapat melayani gadis kecil dari keluarga Wu itu, orang tua ini rela mati. Begitu dia tiba, tamu berjanggut panjang itu melompat-lompat dan berbicara tanpa henti. Akhirnya, dia menatap tajam ke arah Patriar Klan Dewa Wulian. Jika senior berjanggut panjang bersedia menjadi tetua tamu di ras dewaku, selain aku, akan ada banyak wanita cantik di ras dewaku yang bersedia melayani senior. Wulian berkata dengan tenang. Benar-benar. Mata tamu berjanggut panjang itu berbinar. Lalu dia berkata, tetapi lelaki tua ini merasa bahwa semuanya hambar. Di dunia ini, hanya gadis keluarga Wu itu yang bisa memikatku. 790. Longsuke tidak marah dengan kata-kata marah Wu Guangyu. Dia tersenyum dan melihat sekeliling, karena semua orang sudah di sini, mari kita bersiap untuk memulai. Kalian semua yang berjumlah 18 orang keluarlah. Biarkan orang tua itu melihat betapa hebatnya para jenius muda dari sembilan klan. 18 orang yang akan berpartisipasi dalam kompetisi meminta izin kepada para leluhur mereka dan kemudian berjalan menuju Longsuke. Longchen, Su Sui, Lei Wen dan Lei Wu ada di sana. Ada empat orang dari klan Angin. Selain Feng Zilin dan Wu Guangyu, ada seorang pria dan seorang wanita. Pria itu adalah seorang pemuda yang kuat dari klan Feng. Usianya hampir sama dengan Lei Wen. Wanita itu berasal dari klan Dewa. Usianya hampir sama dengan Lei Wen. Usianya sekitar 30-an. Sebenarnya cukup sulit untuk mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi sebelum berusia 30 tahun. Delapan leluhur besar klan iblis semuanya berusia lebih dari 100 tahun. Ketika mereka mencapai tingkat ke-9 alam bela diri bumi, mereka mungkin berusia lebih dari 50 tahun. Wu Guangyu dan Feng Zilin telah bertunangan. Pria dan wanita itu berdiri bersama sambil berpegangan tangan. Mereka pasti telah menikah. Wanita dari klan Dewa telah menikah dengan pria dari klan Feng. Pria dan wanita itu sama-sama berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Bersama Wu Guangyu dan Feng Zilin, mereka sangat kuat. Aliansi 5 elemen, yang dipimpin oleh Jin Ling, beranggotakan 10 orang. Mereka semua berada di tingkat ke-9 alam bela diri bumi. Mereka sangat kuat. Wah, kualitas peserta kali ini sangat tinggi. Setidaknya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Long Suke menatap ke-18 orang itu dengan heran. Ia menatap mereka satu per satu. Ketika melihat Feng Zilin, matanya berbinar. Ia mengomentari Feng Zilin dengan suara rendah. Ketika tahu bahwa Wu Guangyu akan menyerang, ia menatap Su Sui. Tubuh Su Sui lebih anggun daripada tubuh Feng Zilin. Long Suke menatapnya dan tidak bisa mengalihkan pandangannya. Su Sui pintar. Dia tersenyum dan bergerak di belakang Long Chen sehingga Long Suke tidak bisa melihat apapun. Eh, anak ini. Baru kemudian Long Suke menatap Long Chen. Dia berkata dengan penuh minat, mungkinkah anak ini adalah Long Chen yang dibicarakan semua orang. Orang yang memperoleh warisan dari Seven Brilliance Star Lord. Ia, benar. Long Chen menangkupkan kedua tangannya. Long Suke ini adalah orang yang kuat, dan dia adalah tuan rumah kompetisi seni bela diri ini. Tidak ada gunanya menyinggung perasaannya. Wu Guangyu sangat tidak sopan kepada lelaki tua ini, tetapi Long Chen sangat sopan. Ini memberinya kesan yang baik. Lelaki tua itu menganggup puas dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Bekerja keraslah. Hentikan omong kosongmu, orang tua bangka. Cepat keluarkan jimat dewa luar angkasa. Wu Lian, kepala klan dewa, berkata dengan suara dingin. Eh, tepat pada saat ini, Long Suke tiba-tiba menjadi malu dan berkata, aku telah menyiapkan delapan belas jimat kekosongan ilahi sebelumnya, tetapi aku memberikan dua di antaranya kepada seorang teman baikku ketika aku datang ke pemakaman purba. Apa? Bai Lan, Wu Lian, dan yang lainnya semuanya memasang ekspresi jelek. Long Suke ini gila dan tidak pernah bisa diandalkan. Mereka tidak menyangka dia akan memberikan jimat kekosongan ilahi yang berhubungan dengan kompetisi seni bela diri. Dia benar-benar bajingan. Long Suke, bagaimana kau bisa melakukan ini? Ada delapan belas dari kami yang berpartisipasi, tetapi kau hanya memiliki enam belas jimat kekosongan ilahi. Bukankah itu berarti dua dari kami tidak dapat berpartisipasi? Kuota kami telah diputuskan. Siapa yang ingin mundur? Wu Lian berkata dengan ekspresi jelek. Apapun yang kau katakan, kau harus bertanggung jawab atas ini. Kalau tidak, kekuatan ketiga ras kita tidak akan membiarkan melolos, kata leluhur Jin dengan tidak senang dari persatuan lima elemen. Persatuan lima elemen memiliki total sepuluh orang yang berpartisipasi. Jika mereka harus kehilangan dua orang, klan dewa dan klan iblis jelas tidak akan bersedia. Pada akhirnya, sangat mungkin persatuan lima elemen akan kehilangan orang. Bagi persatuan lima elemen, ini adalah kerugian. Eh, eh, kenapa kita tidak mengubah aturan kompetisi? Sungguh sia-sia menggunakan jimat kekosongan ilahi. Kata Longsuke dengan canggung. Sama sekali tidak, mengubah aturan kompetisi di menit-menit terakhir akan sangat memengaruhi hasil. Siapa yang rela menderita kekalahan seperti itu? Bailan mengerutkan kening dan berkata dengan acuh-ta'acuh. Pada saat itu, Longsuke tidak bisa berbuat apa-apa. Para petinggi dari tiga kekuatan besar agak marah. Longsuke tidak serius, jadi Wu Lian tidak akan berdebat dengannya. Namun, masalah penting seperti kompetisi seni bela diri besar diperlakukan begitu saja. Dia jelas tidak menempatkan tiga kekuatan besar di matanya. Tiga kekuatan besar tidak akan membiarkan kunci lima kaisar diambil oleh kekuatan lain. Terutama Longsuke, yang tidak memiliki pengaruh apapun. Jika dia tidak bersedia menyerahkan jatah kunci kaisar kuning, tiga kekuatan besar pasti sudah menyerangnya secara diam-diam. Dari keempat ahli di alam surga tingkat kedua, yang terlemah seharusnya adalah Longsuke. Diperhatikan seperti harimau yang sedang mengawasi mangsanya, Longsuke tersenyum dan berkata, bagaimana dengan ini? Di antara delapan belas orang, mereka yang cukup percaya diri untuk masuk delapan besar dan yakin bahwa mereka tidak akan terluka atau terbunuh tidak akan menggunakan jimat ruang dewa. Saya pikir Wu Guangyu dari klan dewa tidak akan menggunakan jimat ruang dewa. Dia memiliki warisan kaisar teratai hijau. Di antara delapan belas orang, siapa yang bisa memberinya luka fatal? Tidak, kata Wu Lian buru-buru. Meskipun dia tahu putranya adalah yang terkuat, dia tidak bisa menerimanya. Mengapa semua orang memiliki jimat kekosongan ilahi dan putranya Wu Guangyu tidak? Wu Lian menolak, jadi orang-orang dari klan dewa juga menolak. Namun, pada saat itu, Wu Guangyu melambaikan tangannya dan berkata, jimat kekosongan dewa tidak berguna bagiku. Aku tidak membutuhkannya. Jika aku tidak memilikinya, tidak apa-apa. Tapi aku punya syarat. Longsuke telah menemukan harapan, jadi dia bertanya, apa itu? Wu Guangyu menemukan Longchen di tengah kerumunan, tersenyum dan berkata, total ada enam belas jimat kekosongan ilahi. Pasti ada dua orang yang tidak memilikinya. Salah satunya adalah aku, dan yang satunya lagi, kuharap itu dia, Longchen. Semua orang gempar. Niat Wu Guangyu jelas. Dia ingin membunuh Longchen di reruntuhan sementara Longchen tidak memiliki jimat kekosongan ilahi. Lagipula, dia tidak akan bisa membunuh Longchen jika dia memilikinya. Orang-orang dari suku Iblis Petir jelas keberatan. Bahkan Susue tidak setuju. Dia buru-buru melotot ke Wu Guangyu dan berkata, itu tidak akan berhasil. Itu tidak adil. Wu Guangyu, tidakkah keingin menyerang Longchen di reruntuhan dan mencuri warisan Seven Brilliance Star Lord? Itu tidak akan berhasil. Wu Guangyu tersenyum dingin dan berkata, kenapa tidak? Dalam beberapa tahun terakhir kompetisi bela diri, selain babak pertama, hidup dan mati tidak diperbolehkan. Pemenangnya adalah Raja dan yang kalah adalah Bandit. Ini adalah aturan yang diturunkan oleh para tetua. Bahkan para leluhur dari berbagai klan tidak dapat ikut campur. Yang lemah harus dibunuh. Mungkinkah Longchen telah mengakui kekalahannya kepadaku? Susue tertegun dan memarahi, dasar orang hina. Feng Zilin sangat marah karena kekasihnya dimarahi. Susue secantik dirinya, dan wanita mudah cemburu. Susue pada dasarnya adalah musuh imaginernya yang paling penting. Dia mengejek, siapa yang tercelah? Orang yang mencuri diagram prasasti Dewa Beladiri dan warisan penguasa Bintang Tujuh Cemerlang adalah orang yang benar-benar tercelah. Dia tidak memiliki kekuatan nyata dan hanya tahu cara bermain trik. Hanya kamu, Susue, yang menyukai orang lemah seperti itu. Jika itu aku, aku akan membuang pria tak berguna ini entah kemana. Kata-kata Feng Zilin membuat Susue marah, tetapi Longchen tertawa. Longchen tertawa sebentar dan menarik perhatian semua orang. Kemudian dia berkata, Tidakkah menurutmu itu lucu? Tentu saja, hal-hal menarik yang terjadi di antara kita di Makam Bintang Tujuh Cemerlang akan menjadi kenangan yang indah. Feng Zilin Kata-kata Longchen langsung menimbulkan banyak pertanyaan di hati setiap orang. Mereka semua mulai menebak apa sebenarnya yang terjadi di antara mereka berdua. Di antara mereka, yang paling menderita adalah Hu Guang Yu. Feng Zilin adalah tunangannya, dan juga wanita yang didambakannya. Apa maksud kata-kata Longchen? Dia bahkan teringat kembali saat Feng Zilin keluar dari Makam Bintang, pakaiannya berantakan. Jangan dengarkan dia. Bajingan ini hanyalah orang tak berguna yang hanya tahu cara bicara. Feng Zilin marah. Memikirkan apa yang terjadi hari itu, dia ingin membunuh Longchen sekarang juga. Namun, dia tahu bahwa semakin marah dia, semakin banyak orang akan berpikir bahwa Longchen mengatakan yang sebenarnya. Jadi, dia hanya bisa berbicara dengan nada tenang. Wu Guang Yu merasa ragu. Ia memikirkan betapa lemahnya Longchen dan bagaimana Feng Zilin tidak terlihat seperti telah diperkosa. Baru saat itulah ia merasa lega. Jangan bicara tentang orang-orang yang tidak berguna itu. Longchen, izinkan aku bertanya kepadamu, tanpa menggunakan jimat luar angkasa ilahi, apakah kamu berani atau tidak. Wu Guang Yu menggunakan suara dingin untuk menghentikan yang lain berbicara. Dia tidak ingin terlihat sebagai pria yang diselingkuhi. Itu akan lebih buruk daripada membunuhnya. Mata semua orang tertuju pada Longchen. Longchen terdiam. Dia tidak berpikir dan hanya mengucapkan satu kata, saya berani. Itu saja. Haha, kalian berdua adalah jenius pemberani. Kalian telah membantuku keluar dari krisis. Aku tidak akan memperlakukan kalian dengan buruk. Selanjutnya, aku akan memasang jimat luar angkasa ilahi pada yang lain. Begitu Longchen setuju, Longsuke segera memulai. Dia bergerak sangat cepat, seperti embusan angin yang menyapu kerumunan. Ketika dia kembali ke posisi semula, semua orang dapat melihat jimat kuning gelap berkedip-kedip di dahi mereka, kecuali Longchen dan Wu Guang Yu. Jimat itu berkedip lembut, memancarkan semacam kekuatan pelindung. Kemudian, jimat itu perlahan menghilang. Perasaan jimat luar angkasa ilahi tidaklah buruk. Rasanya seperti mengenakan lapisan baju besi. Namun, Longchen, kamu benar-benar tidak mengambil risiko hanya untuk melawan balik.